Shrouding the Heavens Season 11, Perkasa Kuali Ye Fan tidak menunjukkan belas kasihan kepada Han Fei Yu saat dia terus menamparkan, hanya ketika tangannya merasa lelah dia akhirnya melemparkannya ke tanah sebelum berdiri dan menuju ke orang lain, tangisan menyedihkan terdengar lagi. Ye Fan, jangan pukul mereka lagi, mereka mungkin mati. Zhang Wen Chang memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Jangan khawatir, mereka bisa menangani ini sebanyak mungkin. Setengah menit kemudian, seluruh area menjadi sunyi, semua orang pingsan. Ye Fan menatap pria tua tak bernyawa di dalam kedai minuman dan di kedai minuman lain sebelum berhenti dan berkata dengan suara rendah, orang-orang tua di dalam kedai minuman. Orang-orang yang membuka kedai minuman di sini mirip dengan saya, mereka tidak memiliki bakat dan menyianyiakan masa muda mereka, bahkan sampai tua mereka tidak membuat kemajuan tetapi juga tidak ingin pergi. Zhang Wen Chang menghela nafas. Ye Fan mengangguk sebelum berkata dengan suara rendah, katakan padaku situasi semua orang ini, biarkan aku melihat apakah aku bisa membantumu mencegah akibatnya. Petik 2. Kamu tidak harus melakukan ini, kamu benar-benar tidak perlu. Zhang Wen Chang khawatir ketika dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Melihat teman sekelas tua yang sederhana dan tidak canggih ini, Ye Fan menghela nafas sambil menepuk pundaknya dengan ringan, aku tidak akan gegabuh, katakan saja padaku secara rincin, jika tidak, bagaimana kita akan menghadapi konsekuensinya. Ye Fan mendengarkan dengan hati-hati sebelum tersenyum dengan dingin, hanya memiliki saudara perempuan di ranah musim semi kehidupan namun dia berani bertindak begitu keras, mengintimidasi dan mempermalukan teman sekte. Zhang Wen Chang menghela nafas, jika ada cahaya akan ada kegelapan, jika ada putih akan ada hitam. Sama di mana-mana, tidak hanya ada orang baik dan tidak ada orang jahat. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan jika Anda tidak terbiasa dengan itu orang hanya bisa tahan dengan itu. Emosi Ye Fan goyah saat dia berkata, aku akan menangani semuanya sebelum merawat saudara perempuan Cheng Feng, melihatmu diganggu oleh mereka, hatiku tidak bisa damai. Mendengar kata-kata ini, Zhang Wen Chang merasa tersentuh namun ketakutan ketika dia mencegahnya melanjutkan sambil melihat ke kiri dan ke kanan, jangan menyebabkan masalah, kamu tidak mengerti kultivasi dan itu hanya karena kamu telah memakan buah surgawi yang menjadi fisikmu. Sangat kuat, memungkinkan Anda untuk mengalahkan orang-orang ini. Namun, Anda tidak tahu bagaimana penanam menakutkan dari ranah musim semi kehidupan adalah. Petik 2 Ye Fan tertawa, tenang, aku tidak akan membuat masalah di sini. Petik 2 Ekspresi Zhang Wen Chang berubah ketika dia berkata, cepat dan pergi, jika mereka bangun dan wanita itu datang, itu akan merepotkan. Bahkan jika Yi Yi keluar dari meditasinya yang terpencil, dia tidak akan bisa membantu. Petik 2 Jika aku pergi seperti ini, mereka akan melampiaskan frustrasi mereka padamu. Petik 2 Tidak masalah, mereka tidak akan berani membunuhku. Membunuh teman sekte tanpa alasan yang sah bahwa mereka harus membayar dengan nyawa mereka, jangan khawatir tentangku dan cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Zhang Wen Chang dengan gugup mendorong Ye Fan saat dia mendorongnya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ye Fan bisa merasakan bahwa Han Fei Yu dan Chen Feng telah bangun dan dia segera berkata dengan suara nyaring, bagus, karena memang begitu, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia dengan berat menginjak wajah Han Fei Yu dan Chen Feng, dua orang di tanah menanggung rasa sakit yang hebat dan tidak berteriak, pura-pura tidak sadar ketika mereka mempersiapkan diri untuk segera meminta orang untuk membunuhnya begitu dia pergi. Cepat pergi Zhang Wen Chang memburunya dengan ekspresi panik dan gugup, ada sungai di luar gerbang utama, saya ingat Anda cukup bagus dalam air, lompat saja ke sungai dan berenang menjauh, pastikan Anda bersembunyi di dalam air jika tidak, bahwa wanita yang bisa terbang akan dengan cepat menemukan Anda. Petik 2 Oke, aku tahu harus bagaimana. Ye Fan berkata dengan keras sebelum berbalik dan pergi dengan Zhang Wen Chang di belakangnya. Kedua orang baru saja pergi ketika Chen Feng tiba-tiba duduk sambil menggertakkan giginya, kamu ingin lari. Ini tidak akan semudah itu. Aku akan menggilingmu menjadi debu. Petik 2 Pada saat yang sama, Han Fei Yu juga menanggung rasa sakit dari patah tulang di tubuhnya saat dia naik kembali. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, Kakak Chen, cepat dan buatlah permintaan pada saudaramu untuk ditangkap dia, kita harus menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup, kalau tidak kita tidak akan bisa menyingkirkan kebencian di hati kita. Ye Fan mencapai gerbang utama dan melihat kembali ke Zhao Wen Chang, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Kembali, petik 2. Cepat dan pergi, jaga dirimu sendiri. Zhang Wen Chang terus mendesaknya, wajahnya ekspresi panik. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ye Fan berbalik sebelum mengambil langkah besar dan pergi. Sungai sebelum gerbang utama Yu Ding Imortal Santuari sangat luas dan cepat, Ye Fan berenang perlahan bersama arus, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri dan benar-benar memilih untuk perlahan-lahan bergerak bersama, dia sedang menunggu orang untuk kejar. Saat ini, dia sangat percaya diri dengan kecepatannya, setiap kali dia mengerahkan seluruh tenaganya, lautan emasnya yang pahit akan memiliki ombak yang mengalir ke langit disertai dengan kilat dan gemuruh petir, tubuhnya akan diselimuti cahaya keemasan dan kilat, dengan angin dan guntur di belakangnya, kecepatannya kemudian akan menjadi fenomenal. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku selalu bisa berlari. Hanya setengah menit telah berlalu ketika suara goresan bisa terdengar di hulu dari sungai karena beberapa tokoh yang mengendarai pelangi mistis dapat dilihat. Kamu ingin berlari? Itu tidak akan semudah itu. Seorang wanita mengenakan gaun biru berseru, pakaiannya berkibar-kibar ditiup angin saat ia dengan lembut mendarat di depan, menghalangi jalan keluar Ye Fan. Setelah itu, tiga orang lainnya juga terbang ke tanah saat mereka memblokir segala kemungkinan mundur, benar-benar mengelilingi Ye Fan. Keempat orang itu semua adalah kultifator dari dunia kehidupan musim semi, dua laki-laki dan dua perempuan yang tampaknya berusia 20-an, ekspresi mereka jelas penuh dengan niat buruk, jelas tidak memandang Ye Fan sebagai orang yang hidup. Ye Fan menatap wanita berbaju biru yang memiliki fitur sedikit lebih baik, apakah anda saudara perempuan Chen Feng? Itu benar. Para wanita berbaju biru memiliki ekspresi berat saat dia dengan dingin menatap Ye Fan, begitu muda namun begitu kejam, begitu kamu tumbuh dewasa yang tahu berapa banyak orang yang akan jatuh ke kekejamanmu. Hari ini kita akan menyingkirkan ancaman. Petik dua. Ye Fan tidak marah ketika dia menjawab, sungguh lelucon, siapa yang kejam dan siapa yang akan menjadi ancaman, saya yakin anda jelas dalam hati anda. Petik dua. Wanita berbaju biru duduk di atas kudanya yang tinggi sambil memandang rendah ke arahnya dengan jijik, apa yang ingin anda katakan? Apakah ada alasan bagus untuk melukai orang lain? Petik dua. Saya yakin anda tahu orang seperti apa kakak anda, suka memerintah dan mendominasi, menggertak sesama teman sekte dan bahkan menyombongkan diri bahwa ia akan melumpuhkan saya, ia lebih lemah dari saya dan setelah diajarkan pelajaran, benar-benar mencari semua kamu datang, bunuh aku. Anda benar-benar saudara perempuannya yang baik, orang dapat mengatakan bahwa anda dilahirkan dari ibu yang sama, bahkan karakter anda pun sama. Petik dua. Kamu sedang mencari kematian. Wanita berbaju biru itu tidak berharap Ye Fan menegurnya dengan cara ini dan ekspresi wajahnya sangat jelek. Tiga orang di samping tidak menempatkan Ye Fan di mata mereka, salah satu pria dengan tenang berkata, Chen Yu, anda benar-benar meminta kita semua untuk datang, bukankah anda membuat gunung dari molehil? Masih tidak ada gunanya memiliki begitu banyak orang, bukankah dia hanya manusia biasa, dia tidak berbeda dari semut, bunuh saja dia, jangan terus berbicara omong kosong dengannya. Petik dua. Cepat dan jaga dia, tidak perlu membuang waktu di sini. Petik dua. Aku pikir aku akan kembali duluan, berurusan dengan manusia biasa, bahkan satu jari saja sudah cukup untuk merawatnya, mengapa kita dibutuhkan. Petik dua. Dua orang lainnya lebih mudah, mereka sudah menganggap Ye Fan sebagai orang mati dan tidak peduli tentang dia. Jangan bunuh dia, bawa dia hidup-hidup untukku. Hulu dari sungai, Chen Feng dengan cepat berlari sambil berteriak. Han Fei Yu juga memegangi dadanya karena tetesan darah bisa dilihat dari mulutnya, dia juga bergegas ketika dia menggertakkan giginya, kita tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Kalian semua benar-benar menganggapku sebagai orang mati. Ye Fan menatap empat orang di depannya dan juga pada Chen Feng dan Han Fei Yu tidak jauh, senyum muncul di wajahnya. Seorang laki-laki di sampingnya tersenyum mengejek ketika dia menjawab, kamu benar-benar percaya kamu bisa hidup untuk melarikan diri. Wanita lain telah menghina seluruh wajahnya ketika dia berbicara, bertingkah sangat ceroboh. Untuk membunuh manusia biasa seperti Anda, hanya air liur saya akan lakukan. Membunuh Anda tidak akan ada bedanya dengan membunuh Bak Bao. Petik 2 Jangan bersikap kasar dan terburu dalam kehidupanmu selanjutnya. Jika tidak, kamu juga akan berakhir dengan skenario yang sama, mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati. Kultifator laki-laki lain mengejek. Gaun biru Chen Yu berkibar dan niat membunuh di wajahnya perlahan memudar, membunuhnya benar-benar akan menodai tanganku. Aku akan meninggalkannya untuk anak kecil yang bermargahan. Ini juga akan mencegah orang-orang dari dalam sekte mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan. Petik 2 Melihat bahwa Chen Feng dan Han Fei Yu akan menyusul dalam waktu singkat, Ye Fan menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum dan mendesah, benar-benar berjuang dan berjuang hanya untuk menyerahkan hidupmu. Petik 2 Kata-katanya telah diucapkan ketika dia tiba-tiba bertindak, segera menerkam seorang laki-laki sekitar 3 meter ketika telapak tangannya menamparkan ke arahnya. Seorang manusia biasa tiba-tiba melepaskan pukulan membunuh, tidak ada yang siap untuk ini dan Ye Fan terlalu cepat. Dia tampak seperti kilatan saat dia langsung muncul di hadapan pembudidaya laki-laki. Telapak tangannya segera mengirim orang itu terbang dan suara gemuruh menyebabkan semua orang memiliki nada dering di tahun-tahun mereka. Pak! Kekuatan dalam tamparan ini terlalu sulit untuk dibayangkan. Kepala pembudidaya laki-laki segera terbelah ketika matanya dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan, bahkan dalam kematian dia tidak mengerti bagaimana manusia bisa begitu menakutkan, menamparnya sampai mati. Dalam jangka waktu ini, pembudidaya perempuan di samping juga mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika Ye Fan mengirim buku emas yang tampaknya diselimuti oleh sinar matahari kemasan, bergegas ke depan karena langsung mengiris kepalanya, darah segar tergagap ketika mayat jatuh tak bernyawa ke tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Ye Fan telah membunuh dua pembudidaya dari dunia musim semi-kehidupan, Chen Yu dan laki-laki lainnya dengan cepat mundur ketika mereka mengirim senjata mereka terbang di depan tubuh mereka. Ini adalah. Kedua orang itu merasa tubuh mereka menggigil kedinginan, mereka tidak akan pernah bisa mengantisipasi bahwa pemuda yang rapuh sebelum mereka akan begitu menakutkan, membunuh dua teman mereka dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat tangan. Apa yang kamu katakan sebelumnya memang cocok untuk dirimu sendiri? Ye Fan menggelengkan kepalanya, mati tanpa tahu bagaimana Anda mati. Chen Yu dan pembudidaya laki-laki lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Mereka tidak berbicara ketika mereka terbang ke udara, berharap untuk melarikan diri dengan cepat. Tidak jauh, Chen Feng dan Han Fei Yu benar-benar terpana. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dua pembudidaya dari dunia kehidupan telah mati dalam sekejap dan hati mereka menggigil kedinginan. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Buku emas bergegas kembali ke tubuh Ye Fan saat kuali emas kecil terbang keluar, itu seperti seberkas petir kemasan saat mengejar pembudidaya laki-laki. Jiang, Jiang. Dua suara logam bisa terdengar ketika harta berharga pria itu langsung hancur, kuali emas kecil menembus kepalanya dan mayat jatuh ke tanah. Kuali emas kecil tidak berhenti karena dengan cepat mengejar Chen Yu, cahaya kemasan menyilaukan dan tampaknya mampu mengatasi semua rintangan karena langsung menghancurkan tiga harta Chen Yu menyebabkan mereka hancur menjadi debu. Tidak. Chen Yu berteriak ketakutan ketika dia menggunakan kemampuan surgawinya, api menyala dari jarinya saat itu bergegas menuju kuali emas kecil, pada saat yang sama dia terus-menerus menebas di udara, mengirim beberapa garis petir kemengiris ke bawah, seluruh langit bersinar. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan kuali kecil itu ketika cahaya kemasannya melebar menjadi sangat menyilaukan, mengatasi semua rintangan karena langsung menembus dahi Chen Yu, meninggalkan lubang seukuran ibu jari di sana ketika mayat lain jatuh ke tanah. Kuali kecil itu terang dan menyilaukan ketika terbang kembali, sangat menarik seolah dibuat oleh surga sendiri. Aku benar-benar menantikan saat di mana satu artefak dapat menghancurkan puluhan ribu teknik. Sebuah cahaya menyala ketika kuali kecil itu kembali ke tubuh Ye Fan, menghilang dari pandangan. Lautan emas kegetiran saya benar-benar berbeda, energi surgawi yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih besar dari orang biasa, itu tidak mengecewakan saya, Ye Fan tidak merasa banyak dari pertempuran ini, ketika dia pertama kali melihat empat orang yang dia tahu akan mudah membunuh mereka. Tidak jauh, Chen Feng dan Han Fei Yu memiliki ekspresi pucat ketika mereka berbalik untuk berlari, kaki mereka menggigil ketika mereka tersandung ketika mereka berlari, kedua orang itu hanya ketakutan. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Ye Fan mengambil beberapa langkah tetapi sudah ada di depan mereka, meregangkan tangannya, dia menekan dan Chen Feng langsung mati saat dia sangat hancur ke tanah. Han Fei Yu berteriak ketakutan, jangan bunuh aku. Saya em. Aku tidak peduli siapa dirimu, kakekmu sudah terbunuh olehku. Petik 2 Apa? Kamu? Kulit Han Fei Yu pucat saat dia berteriak putus asa, tidak. Penatuan sedang menunggu di bawah untuk Anda. Ye Fan sangat menentukan dan jarinya maju, segera membunuh Han Fei Yu. Membersihkan daerah itu, Ye Fan baru saja berdiri ketika suara melesat bisa terdengar dari Cakrawala, seorang penatua dengan rambut putih tetapi kulit muda membawa Zhang Wen Chang terbang ke atas saat mereka dengan cepat mendarat. Terima kasih kepada surga, kamu baik-baik saja. Zhang Wen Chang sangat gelisah saat dia dengan cepat berlari ke depan, saya sudah mengundang penatua Mayun untuk datang, dia akan mengirim Anda pergi. Petik 2 Ye Fan sangat tersentuh saat dia tersenyum, tenang, aku tidak akan mati dengan mudah. Petik 2 Kamu? Pada saat ini, ekspresi penatua Mayun berubah ketika dia mencium darah di udara sebelum menatap Ye Fan, kamu membunuh mereka semua. Mereka ingin membunuhku? Aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Ye Fan dengan tenang menjawab. Penatua ini tahu siapa Ye Fan, tiga tahun lalu dia pernah ke sana dan membawa Liu Yi Yi dan Zhang Wen Chang ke suaka abadi Yu Ding, dia juga yang bisa mengatakan bahwa Ye Fan memiliki divine primordial tubuh. Kamu? Meskipun penatua Mayun membawa suasana abadi dan tampak seperti dunia lain, pada saat ini ia melepaskan niat membunuh. Penatua Mayun, saya juga menghormati Anda, sejak pertama kali kami bertemu, saya merasa bahwa Anda adalah penatua yang berbelas kasih. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Sudah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, saya yakin Anda harus mengerti dan memahaminya. Setelah mengatakan ini, Ye Fan perlahan melayang ke langit, api surgawi kemasan sepertinya berkobar di sekitar tubuhnya seperti dewa turun ke bumi saat dia melanjutkan, dengan kecepatanku, kau tidak bisa menghentikanku. Petik 2. Kamu. Benar-benar dapat berkultivasi. Penatua Mayun memiliki ekspresi kaget tertulis di wajahnya saat dia bergumam, Anda memiliki tubuh surgawi primordial, Anda seharusnya tidak dapat berkultivasi tetapi Anda sebenarnya berada di ranah kehidupan musim semi, mungkinkah buah surgawi dari tanah sunyi kuno terlarang juga memiliki efek surgawi ini. Kecepatan kultivasi ini, terlalu menakutkan. Petik 2. Aku hanya beruntung. Petik 2. Apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan suaka abadi yuding kami? Kerinduan ditulis di seluruh wajah Penatua Mayun. Saya menghargai niat baik Anda tetapi saya sudah terbiasa dengan kebebasan saya, saya benar-benar tidak ingin bergabung dengan sekte apapun. Petik 2. Mayun memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya ketika dia menghela nafas, itu adalah pengawasan kami pada hari itu, kami benar-benar menolak Anda. Petik 2. Penatua Mayun, bagaimana Anda berencana menangani masalah ini hari ini? Ye Fan tenang bertanya. Di bawah, Zhang Wen Chang linglung saat dia menatap Ye Fan yang diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan, ini terlalu tidak bisa dipercaya. Aku tahu karakter beberapa orang itu. Penatua Mayun merenungkan sejenak sebelum melanjutkan, kamu bisa pergi. Petik 2. Terima kasih banyak, Penatua. Ye Fan melanjutkan, saya ingin membawa Wen Chang. Petik 2. Kamu khawatir tentang dia. Penatua Mayun menggelengkan kepalanya, saat itu, akulah yang membawa Wen Chang dan Yi Yi kembali ke sekte, aku belum menunjukkan cukup perhatian kepada mereka. Saya akan mengambil Wen Chang sebagai murid saya hari ini, di masa depan tidak ada yang akan berani menggertaknya. Petik 2. Kalau begitu aku bisa tenang, terima kasih banyak, Penatua Ma. Petik 2. Di bawah, Zhang Wen Chang merasa seolah-olah sedang bermimpi, semuanya tampak begitu nyata. Saya berharap bahwa Penatua tidak akan mengungkapkan rahasia saya. Petik 2. Mayun mengangguk, saya mengerti. Petik 2. Ye Fan mendarat di tanah saat dia datang sebelum Zhang Wen Chang, selamat tinggal, di masa depan aku akan datang mencarimu lagi. Petik 2. Setelah waktu yang lama, Zhang Wen Chang masih diam-diam memperhatikan sosok Ye Fan yang telah menghilang kekejauhan. Meskipun kamu agak tidak jelas, kamu memiliki hati yang baik, itu adalah berkat untuk menjadi baik dan jujur, Penatua Mayun berjalan mendekat ketika dia menepuk pundaknya sebelum melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Fan, itu tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dua hari kemudian, Ye Fan mendengar bahwa keluarga Jiang aristokrat kuno dan tanah suci Al-Qaid akan bekerja bersama dan akan menuju ke tanah desolate kuno terlarang. Setelah menerima informasi ini, dia buru-buru bergegas ke daerah itu. Daerah menakutkan yang batal dari semua kehidupan terletak di pusat negara Yan, itu bisa masuk dari berbagai arah tetapi karena daerah yang ditunjuk sebelumnya di mana keluarga Jiang dan tanah suci Al-Qaid telah memutuskan untuk masuk, para pembudidaya yang mendapat angin ini juga memilih untuk masuk dari daerah ini. Beberapa hari telah berlalu dan para ahli dari keluarga Jiang dan tanah suci Al-Qaid berkumpul di sebuah kota kecil di luar wilayah Pegunungan, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk pindah dan para pembudidaya lainnya hanya bisa menunggu di pinggiran kota. Daerah Pegunungan Ye Fan awalnya berencana untuk masuk sendiri, tetapi begitu dia memahami situasinya, dia merasa keringat dingin menutupi punggungnya dan memutuskan untuk mengikuti keluarga Jiang dan tanah suci Al-Qaid. Aku akan membiarkan mereka mengatasi bahaya terlebih dahulu, aku akan mengambil keuntungan dari situasi ketika saatnya tiba. Daya pikat obat surgawi terlalu besar dan tidak peduli bahaya, dia pasti harus mendapatkannya. Aset terbesarnya adalah bahwa dia telah memakan buah surgawi sebelumnya dan dapat bertahan melawan kutukan di tanah terlarang. Di daerah luar dari daerah Pegunungan, setiap hari orang bisa melihat banyak wajah yang tidak dikenal, para penggarap tanah tandus timur terus bergegas seiring semakin banyak orang berkumpul. Ye Fan terus berkeliaran selama beberapa hari ini dan memperoleh banyak informasi. Kembali pada hari itu, salah satu tempat suci telah berusaha untuk menaklukkan tanah desolat kuno terlarang, hasilnya adalah mereka benar-benar padam dari yang ini bisa melihat betapa menakutkannya daerah ini. Itu memiliki pengaruh besar pada para pembudidaya, mencegah mereka menggunakan semua kemampuan dan energi surgawi mereka, bahkan beberapa ahli hanya akan menjadi seperti manusia biasa. Ini mungkin semacam kesempatan bagi saya. Ye Fan tidak merasa takut dan cahaya surgawi terlihat bersinar di matanya. Setengah bulan berlalu tetapi keluarga Jiang dan Tanah Suci Al-Kai terus diam seolah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada hari ini, Ye Fan benar-benar melihat Zhou Yi, Wang Zi-Wen, Lin Jia dan Li Xiaomen. Mereka saat ini dilindungi oleh banyak ahli dari keluarga Jiang dan Tanah Suci Al-Kaid saat mereka pergi ke kota kecil. Ye Fan mengerutkan kening, dia tahu bahwa kedua keluarga ini pasti tahu bahwa orang-orang ini telah pergi ke tanah terlarang kuno terlarang dan ingin mencari tahu lebih banyak dari mereka, bahkan mungkin membuat mereka pergi bersama mereka. Mati, mati, semua orang mati. Seorang lelaki tua gila dengan rambut putih yang tergerai menangis dan tertawa di luar wilayah pegunungan, terus mengulangi kata-kata ini. Ye Fan berjalan mendekat ketika dia bertanya, orang tua, apa yang kamu katakan? Mati, mati, semua orang mati. Selama kita berjalan ke tanah terlarang, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dia menangis dan tertawa, benar-benar gila, aku sudah melihat darah beralih ke sungai dan tulang yang menumpuk tinggi seperti gunung. Petik 2. Kamu, Ye Fan menatapnya dengan kaget. Cepat dan pergi, jika tidak, kamu juga akan mati. Orang tua yang gila ini terus tertawa dan menangis, tulang kering yang tak berujung, mayat-mayat yang bertumpuk tinggi seperti gunung dan lautan yang berdarah, itu. Akan datang lagi. Petik 2. Ye Fan bingung, dia tidak mengerti. Pada saat ini, seorang wanita tua muncul tanpa suara ketika dia menatap pria tua yang gila itu tidak jauh ketika dia bergumam, mungkinkah itu dia. 6.000 tahun yang lalu, semua ahli di dalam tanah suci yang sangat makmur itu semuanya terbunuh di tanah terlarang kuno yang terlarang. Mengapa aku melihatnya lagi? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Ye Fan segera merasakan sakit kepala. Tulang kering tak berujung, mayat-mayat menumpuk tinggi seperti gunung dan lautan berdarah, itu. Akan datang lagi. Pria tua yang gila itu dengan rambut putihnya yang tergerai menangis pada satu saat kemudian tertawa pada saat berikutnya, terus berkeliaran di daerah luar dari daerah pegunungan. Babak 102, Nubuat jadi nyata. Lelaki tua yang gila itu terus tertawa dan menangis ketika dia berlari-lari di daerah itu. Pakaiannya sangat aneh dan sepertinya bukan berasal dari zaman mereka saat ini. Tidak jauh, Ye Fan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, mungkinkah ini seseorang dari lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Ini terlalu mencengangkan dan emosinya berantakan. Ye Fan sebelumnya tinggal di suaka abadi Lingsu untuk jangka waktu tertentu dan sudah memiliki pemahaman tertentu tentang sekte itu. Penatua tertua yang dihormati dalam sekte itu baru berumur beberapa ratus tahun tetapi sudah menjadi salah satu dari sedikit orang hebat yang tersisa di sekitar. Jika orang tua gila ini adalah orang dari 6.000 tahun yang lalu, itu akan terlalu menakutkan. Apa yang dimaksud dengan usia tua? Melampaui era tanpa akhir, melewati masa-masa kelam dan masa-masa indah, buku sejarah hidup yang mustahil dibayangkan. Di sisi lain, wanita tua itu juga membuat seseorang merasa terkejut, dia bisa mengenali pria tua yang gila itu dan kemungkinan besar berasal dari zaman yang sama dengan orang itu. Dia tidak terlihat berbeda dari seorang wanita tua di desa, tetapi usianya yang sebenarnya akan membuat seseorang merasa pingsan, ini adalah semacam perasaan mengejutkan dan aneh. Yevan masih agak aneh tapi dia tiba-tiba merasa tertegun, wanita tua itu menghilang tanpa jejak, dia tidak bisa melihat gerakan apapun tetapi dia sudah menghilang seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Mati, semuanya mati. Orang tua gila itu perlahan berlari ke kejauhan. Pada saat ini, banyak orang bergegas menuju kota kecil di pinggiran wilayah pegunungan, mereka semua panik tetapi Yevan tidak mengerti mengapa, hanya memutuskan untuk mengikuti mereka untuk melihat apa yang terjadi. Tanah Suci Al-Kait dan keluarga Jiang akhirnya memasuki tanah desolat kuno terlarang. Yevan mengetahui hal ini dari diskusi semua orang, Tanah Suci Al-Kait dan keluarga Jiang sedang bersiap untuk memasuki wilayah pegunungan, mereka sekarang mengumpulkan orang-orang mereka dan jika ada yang mau bergabung dengan mereka, mereka akan dapat memperoleh obat spiritual yang bisa digunakan untuk menangkis kutukan. Di luar kota kecil, sejumlah besar pembudidaya berkumpul dan mereka sedang menunggu dua sekte yang kuat untuk membagikan obat-obatan spiritual, satu jam penuber lalu sebelum suara gemuruh yang keras keluar dari kota kecil, seolah-olah pasukan yang luar biasa dari ribuan pria dan kuda bergegas. Beberapa ratus penunggang kuda duduk di berbagai binatang mistis, niat membunuh mereka melonjak dan rasa lapar perang mereka bisa dirasakan ketika mereka bergegas keluar dari kota kecil. Semua binatang unik memiliki cahaya surgawi yang berkedip dan sisik mereka menakjubkan. Mereka tidak melintasi tanah dan berada tiga kaki Cina di atasnya, berlari kencang di udara dan menderu maju seperti tsunami. Tekanan besar terpancar ke segala arah, beberapa ratus penunggang kuda ditutupi dengan baju besi logam surgawi dan hanya mata mereka yang terbuka. Mereka menunggang binatang buas saat mereka perlahan-lahan naik ke langit, meninggalkan tanah semakin jauh dan semakin jauh. Langit dan bumi tampak bergetar dan suasana husyuk menyelimuti seluruh wilayah kota kecil itu. Kabum! Di belakang beberapa ratus penunggang kuda yang kuat muncul 50 kendaraan perang perunggu yang ditutupi noda dan bintik-bintik, penuh dengan bekas luka pisau dan bekas pedang, yang menjelaskan keagungan mereka dan melepaskan aura kuno dan sunyi. 50 kendaraan perang perunggu kuno berlayar di udara, memancarkan suara gemuruh-gemuruh seperti tsunami. Di atas kendaraan perang adalah para pembudidaya yang memancarkan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada para penunggang kuda. Langit tampaknya benar-benar kewalahan oleh mereka ketika roda di kendaraan bergolak saat mereka perlahan-lahan terangkat ke langit. Di belakang kendaraan perang kuno, puluhan pelangi mistis bergegas ke langit, budidaya orang-orang ini jelas lebih tinggi karena mereka menjaga dua gerbong unik. Teriakan Phoenix bergema di Cakrawala, sembilan binatang buas unik yang bulunya sangat menyilaukan, berkedip dengan kemegahan surgawi, cerah dan gemilang, mereka memiliki lima warna pada tubuh mereka dan masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter, seperti Phoenix Dewa Legenda. Mereka saat ini menarik kendaraan surgawi lima warna saat mereka naik ke langit. Sembilan binatang buas burung yang unik itu harus memiliki darah Phoenix surgawi di dalam mereka, mereka kemungkinan adalah keturunan dari burung surgawi. Petik 2 Ini sembilan Phoenix Pagi Sun Karyage dari Al-Qaeda Sacred Ground. Dikabarkan bahwa hanya seorang penatua yang sangat kuat yang dapat duduk di dalamnya. Petik 2 Seorang penatua seperti itu mungkin akan bisa memusnahkan semua tempat suci abadi di negara yang sendiri. Petik 2 Di luar kota, semua kultifator berdiskusi panas dengan ekspresi heran di wajah mereka, formasi yang begitu kuat benar-benar membuat orang merasa heran. Tiba-tiba, auman gemuruh binatang buas mengguncang langit membuat gendang telinga semua orang, bahkan jiwa mereka menggigil. Ada sembilan binatang Ju mitos emas yang menarik kereta giyok yang melintas dengan cahaya surgawi, membumbung di awan dan mengendarai kabut saat dilepaskan gemuruh suara, naik dari kota kecil ke langit. TN Asteris, Ju adalah kera dengan kepala anjing. Ini adalah kereta mitos kaisar Ju dari keluarga Jiang, hanya seorang penatua yang luar biasa yang berhubungan langsung dengan keluarga Jiang yang bisa duduk di atasnya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berseru, tanah suci Al-Qaid dan keluarga Jiang jelas sangat diinvestasikan dan ingin mendapatkan obat surgawi dalam tanah desolate kuno terlarang dengan segala cara. Pada saat ini, seorang penatua yang mengendarai pelangi mistis tiba di atas kota kecil ketika dia melihat ke bawah pada orang-orang di bawah ini, ada batasan untuk pengobatan spiritual kita, kita tidak bisa memberikannya dengan mudah. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mendengarkan pesanan kami saat kami naik. Petik 2 Keributan segera terjadi, kondisi ini agak parah dan beberapa orang khawatir menjadi umpan meriam ketika mereka segera pergi. Terlalu banyak? Aku pasti tidak akan minum obat, aku khawatir aku tidak akan tahu bagaimana aku mati jika aku meminumnya. Petik 2 Biarkan saja untuk mereka gunakan sendiri, obat spiritual ini terlalu mahal, aku tidak berani meminumnya. Petik 2 Ada sebagian pembudidaya yang tetap yang hanya bercampur dengan kerumunan, setelah minum obat spiritual mereka tidak mendengarkan perintah apapun. Penatua di langit terus mentransmisikan suaranya ketika gelombang suara mengguncang langit, kami tidak akan menggunakan siapapun sebagai umpan meriam, kami hanya berharap semua orang maju atau mundur bersama sebagai sebuah kelompok. Petik 2 Banyak orang menemukan ini sulit dipercaya dan menyuarakan keprihatinan mereka, Penatua di langit dengan sabar menjawab pertanyaan mereka. Akhirnya, beberapa orang tetap tinggal tetapi sebagian besar memilih untuk menyerah dan memilih untuk hanya menonton di samping. Satu jam kemudian, orang-orang dari Tanah Suci Al-Kait dan keluarga Jiang pindah ke kedalaman pegunungan, sejumlah besar pembudidaya mengikuti di belakang tetapi tidak berharap untuk mendapatkan obat surgawi. Mereka hanya ingin memperoleh obat-obatan spiritual di sepanjang jalan. Pada kenyataannya, tidak banyak orang yang ingin memasuki Tanah Terlarang Kuno Terlarang dan hanya ingin menjelajahi sekitar pinggiran, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk obat-obatan spiritual. Meskipun kehadiran mereka di kota kecil itu megah, orang-orang dari Tanah Suci Al-Kait dan keluarga Jiang menekan aura mereka yang kuat, berusaha menjadi serendah mungkin, mereka hanya melepaskan tekanan penuh mereka untuk membuat petani lain kagum. Lingkungan di sekitar Tanah Terlarang Kuno Terlarang memiliki beberapa binatang buas unik yang kuat, bahkan para ahli di dalam Secret Grounds tidak akan mengalahkan mereka, kita harus berpencar menjadi kelompok tujuh untuk memasuki wilayah terlarang dari daerah yang berbeda. Tidak ada yang akan menduga bahwa Al-Kait Secret Ground dan Jiang Family akan benar-benar membuat pengaturan seperti itu, para pembudidaya di belakang saling bertukar pandang, tidak yakin kelompok mana yang ingin mereka bergabung. Ada pembudidaya yang cerdas, apakah kita masih perlu mempertimbangkan? Kemana pun kereta Nine Phoenix Morning Sun pergi, kita harus mengikuti saja. Petik 2 Namun, orang-orang yang memiliki rencana seperti itu kecewa, gerbong Sembilan Phoenix Pagi Sun dan gerbong Kaisar yang memiliki awan merah yang gemilang di belakangnya, menghilang dalam sekejap mata tanpa jejak. Tanah Desolate Kuno Terlarang adalah misterius dan tak terduga, setiap pembudidaya ahli yang masuk memiliki kemungkinan direduksi menjadi manusia biasa, kedua tetua tidak akan berani terlalu dalam dan akan tinggal di daerah luar untuk membantu kami, membersihkan segala ancaman. Binatang Unik Petik 2 Mendengar penjelasan ini, semua orang merasa kecewa. Memasuki tanah terlarang kuno yang terlarang, peluang keluar hidup-hidup sangat tipis, mari kita tonton dari jauh dan tidak terlibat dalam kekacauan. Petik 2 Banyak pembudidaya memilih untuk mundur karena mereka semua berhenti dan tidak lagi maju. Kelompok besar orang-orang dari Tanah Suci Al-Kait dan keluarga Jiang mulai berpencar menjadi kelompok tujuh, terbang ke langit ketika mereka masuk dari berbagai arah. Ye Fan memperhatikan sebelum memutuskan mengikuti grup di tengah. Dia tidak terbang di udara melainkan melintasi di darat. Meskipun banyak orang mundur, masih ada sejumlah besar pembudidaya yang terus maju, Ye Fan bergerak perlahan dan hanya ketika orang-orang di depan jauh di depan dia mengikuti. Tulang kering yang tak terhitung jumlahnya, gunung mayat dan lautan berdarah, telah datang kembali. Pada saat ini, orang tua gila dengan rambut putihnya yang mengalir muncul tidak jauh dari Ye Fan, dia sebenarnya juga mengejar kelompok itu. Yang mulia, apakah yang Anda katakan dapat diandalkan? Semua orang akan mati. Penatua bergumam dengan ekspresi kosong dan bodoh di wajahnya. Mengapa orang tua gila itu terus mengulangi hal yang sama? Itu benar-benar membuat rambut seseorang berdiri, tetapi mengingat bahwa dia agak gila, Ye Fan santai. Dia tidak mungkin melarikan diri setelah mendengar beberapa kata, dia perlu mengumpulkan obat-obatan surgawi sebanyak mungkin, ini sangat penting untuk masa depannya. Ye Fan terus maju dan meninggalkan pria tua yang gila itu jauh di belakang. Sebagian besar pembudidaya di depan terbang dan mereka bergerak dengan sangat cepat. Dalam dua jam mereka telah tiba di suatu daerah 200 mil jauhnya dari Foroliden Ancient desolatelen. Sesampainya di daerah ini, jumlah binatang buas jauh lebih padat tetapi jumlah pembudidaya besar dan binatang unik memilih untuk menghindarinya, menciptakan jalan bagi mereka untuk melanjutkan. Jalan ini sangat mulus, orang-orang dari Alkaid Secret Ground dan Jiang Family kemungkinan berada dalam jarak 100 mil dari wilayah terlarang, sepertinya tidak ada bahaya. Petik 2 Mungkin mereka benar-benar akan dapat memperoleh obat surgawi, haruskah kita juga pergi ke tepi tanah desolate kuno terlarang untuk mencoba keberuntungan kita. Banyak pembudidaya sedang berdiskusi, mereka mengikuti di belakang tetapi tidak bertemu dengan bahaya dan menjadi agak santai. Mengaum Tiba-tiba, raungan menakutkan muncul dari kedalaman wilayah pegunungan primitif, teriakan menakutkan ini datang dari jauh ke depan dan para pembudidaya semua dengan cepat mundur. Cepat, lari! Orang-orang dari Alkaid Secret Ground dan keluarga Jiang sudah selesai. Banyak pembudidaya mengendarai pelangi mistis saat mereka berlari, wajah mereka dipenuhi teror dan mereka tidak ingin tinggal sebentar bahkan ketika mereka terus keluar dari daerah pegunungan. Apa yang terjadi? Banyak pembudidaya di belakang tidak mengerti apa yang terjadi. Binatang buas unik yang kuat muncul di depan dan sejumlah besar penunggang kuda keluarga Jiang dan Tanah Suci Alkaid ditelan sebagai makanan. Satu cakar mengubah tujuh hingga delapan kendaraan perang perunggu kuno menjadi debu, raungannya menyebabkan semua orang di sekitarnya langsung mati karena shock. Petik 2 Terlalu menakutkan Tidak ada orang-orang dari kelompok pusat keluarga Jiang atau Tanah Suci Alkaid yang berhasil keluar, mereka semua mati. Mendengar kata-kata orang yang berhasil melarikan diri, banyak orang merasa takut di hati mereka. Apa binatang buas ini? Itu terlalu menakutkan dan benar-benar bisa memusnahkan semua orang. Yevan merasa ada sesuatu yang salah, berdasarkan apa yang dikatakan orang, meskipun daerah luar dari tanah desolat kuno terlarang memiliki banyak binatang unik yang kuat, mereka tidak secara khusus menargetkan pembudidaya dan biasanya tidak begitu kejam. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang menakutkan ditransmisikan dari daerah pegunungan jauh di depan dan teriakan menyedihkan dari banyak pembudidaya dapat didengar. Sejumlah besar pembudidaya terus lari ketakutan. Apa yang terjadi? Seekor binatang buas unik yang tak tertandingi telah muncul, membuat semua orang di depan, tidak ada satu orang pun dari Alkaid Secret Ground atau keluarga Jiang yang berhasil keluar hidup-hidup, mereka semua binasa. Petik 2 Para kultifator di belakang mendengar ini dan terkejut, sekelompok orang telah dimusnahkan dan ini melebihi harapan semua orang. Yevan merasa lebih gentar lagi, mereka belum memasuki Foroliden Ancient Desolate Land tetapi dua kelompok orang sudah musnah. Ini bukan pertanda baik dan dia langsung memikirkan lelaki tua yang gila itu. Tiba-tiba, suara pekikan burung Phoenix memenuhi udara sebagai sembilan binatang buas unik yang bulunya menyilaukan, cerah dan gemerlap seperti matahari surgawi yang menyala-nyala yang terbakar, menarik kendaraan surgawi lima warna ke angkasa. Penatua Alkaid Secret Ground akhirnya bertindak, kita tidak harus lari lagi. Dia pasti akan memusnahkan beberapa binatang buas di depan. Semua orang merasa bahwa ini akan terjadi. Namun, dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah karena kereta sembilan Phoenix pagi sun benar-benar melarikan diri. Surga, itu rok legenda. Di Cakrawala, seekor burung besar terlihat menutupi langit dan menutupi matahari. Lebar sayapnya beberapa ratus meter, seluruh tubuhnya cerah dan gemerlap dengan cahaya surgawi yang menusuk, seolah-olah itu dibentuk dari emas, berkelip-kelip dengan emas seperti awan emas, melonjak dengan cepat saat mengejar kereta sembilan Phoenix morning sun. Melihat ini, Yevan tidak ragu ketika dia mulai berlari mundur, ada sesuatu yang aneh terjadi di kedalaman gunung dan semua binatang buas yang kuat ini telah muncul, bahkan sesepuh dari tanah suci Al-Kait hanya bisa memilih untuk melarikan diri, ini pasti terlalu luar biasa. Akankah apa yang dikatakan pria tua Sinting itu menjadi kenyataan? Yevan merasa menggigil di dalam hatinya ketika dia mengendarai pelangi mistis untuk melintasi pegunungan. Dia tidak terbang tinggi ke langit karena takut terlihat oleh binatang buas yang menakutkan. Tiba-tiba, teriakan sengsara bisa terdengar dari depan ketika sejumlah besar pembudidaya melarikan diri seperti jeram menuju kedalaman pegunungan. Ada binatang buas yang menghalangi jalan, cepat dan lari. Terlalu kejam, beberapa ratus orang menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Yevan merasakan sakit kepala singkat, bahkan retret mereka telah disegel oleh binatang buas yang unik, ini sangat mengganggu, satu-satunya hal yang terjadi padanya adalah dia tidak bergegas ke langit, jika tidak dia pasti akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Daerah ini dari daerah pegunungan primitif berada dalam kekacauan, binatang buas yang menakutkan berkumpul di depan dan belakang dan semua pembudidaya mulai terbang ke berbagai arah dalam upaya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar ketika kereta 9 Phoenix Pagi Sun dihentikan untuk ketujuh kalinya, rok besar itu sangat ganas dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya kemasan yang memenuhi daerah itu, ia sudah menyewakan dua binatang buas burung. yang tampak seperti burung Phoenix. Raungan marah bisa terdengar ketika seorang penatua bergegas keluar dari dalam gerbong 9 Phoenix Pagi Sun, tanda merah besar-merah terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menjadi lebih besar, dalam sekejap mata itu menjadi sebesar gunung seperti itu. Ditekan ke arah rok. Cahaya kemasan menyilaukan melintas di langit ketika rok meledak dengan cahaya menusuk, sayap emasnya ditebang menciptakan suara gemuruh di langit, mengirim tanda merah darah besar yang terbang menjauh. Pada saat yang sama, pusaran emas muncul di depan rok seperti pusaran air raksasa, dengan cepat menelan kereta 9 Phoenix Pagi Sun serta penatua itu. Pusaran emas yang sangat besar membuat gunung-gunung besar di bawahnya bergetar, seolah-olah mereka akan benar-benar dicabut, menelan segala macam makhluk hidup di sekitarnya. Teriakan yang lebih menyedihkan bisa terdengar saat binatang buas yang seperti burung Phoenix itu ditelan oleh pusaran emas. Orang bisa dengan jelas melihat lima binatang buas unik berwarna di sewat terpisah dan berubah menjadi kabut berdarah, benar-benar hancur. Adapun kendaraan surgawi lima warna, itu juga langsung menjadi debu. Semua rambut dan jenggot si penatua melayang ketika sejumlah cahaya yang tak bisa dipercaya keluar dari tubuhnya, berbagai harta spiritual terbang dan memotong menuju rok bersayap emas. Rok itu terlalu kuat dan puluhan ribu bulu emas di tubuhnya melepaskan cahaya surgawi mereka, menembakkan garis cahaya kemasan yang seperti pedang tajam, memblokir semua harta spiritual dan bahkan menghancurkan banyak dari mereka. Mutlak, Pemusnahan, Pembunuhan Tiga kata bergema di langit seperti guntur, seluruh wilayah pegunungan primitif itu bergemuruh dan tiga kata yang diteriakan situan nampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan rok bergoyang. Di dahinya, mata kecil benar-benar menembakkan tiga lampu hijau, sesuai dengan tiga kata yang dia teriakan, di tubuh rok emas segera muncul tiga lubang berdarah. Teriakan burung yang melengking memenuhi langit ketika rok emas itu melebarkan sayapnya dan terbang lebih tinggi, darah emas jatuh ke tanah, tetapi dalam sekejap luka-luka itu menutup saat ia dengan cepat berlari ke depan. Tubuh tua itu dengan cepat tumbuh lebih besar dan dalam sekejap menjadi raksasa yang bahkan lebih besar dari beberapa gunung, mengulurkan tangan besar saat dia meraih rok, ingin merobeknya menjadi dua. Tanda merah-besar merah yang telah dikirim terbang telah kembali saat ditekan ke bawah, pada saat yang sama, mata ketiganya menjadi pedang ungu besar saat ditebas. Penatu Al-Kaid Secret Ground telah memanfaatkan berbagai kemampuan dalam upaya untuk menekan rok. Namun, dia benar-benar kecewa pada saat ini, rok emas menjadi matahari kemasan, cemerlang dan berkobar saat cahaya kemasan menyelimuti langit dan bumi. Pedang ungu besar hancur tanpa suara, tanda merah-merah besar rusak dan yang lebih tua dari Al-Kaid Secret Ground hancur menjadi kabut berdarah, menghilang sepenuhnya. Di dalam wilayah pegunungan primitif, semua pembudidaya merasakan hawa dingin di hati mereka, cara yang lebih tua dari tanah suci Al-Kaid telah mati terlalu menakjubkan. Penatua terhormat dari Al-Kaid Secret Ground digiling menjadi debu, bahwa rok terlalu menakutkan. Ye Fan bergumam. Krok adalah seperti makhluk surgawi, itu tidak berasal dari dunia fana. Ini adalah turunannya. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, Ye Fan buru-buru menoleh untuk menemukan pria tua gila yang tiba-tiba muncul tidak jauh. Tangisan menyedihkan terdengar ketika orang-orang yang berusaha melarikan diri sebelumnya semua berlari kembali. Binatang unik yang menakutkan muncul ke segala arah saat mereka membantai para pembudidaya. Anggota keluarga Jiang dari Jukaryage mitos berteriak-berteriak. Di Cakrawala, sembilan binatang buas unik yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, cahaya surgawi berputar-putar di sekitar mereka ketika mereka menarik kereta dan bergegas ke depan, kereta giok yang cerah dan gemilang, awan merah yang menguntungkan berputar-putar ke segala arah, sangat luar biasa. Penatua terhormat keluarga Jiang juga melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Kenapa begini? Petik 2 Semua orang tercengang, sembilan binatang Jumitos emas berlari seperti anjing liar ketika mereka bergegas dan menarik kereta melewati langit, meninggalkan suara gemuruh ketika lewat, seorang lelaki tua yang berlumuran darah duduk di atas kereta giok saat dia berjuang untuk memblokir binatang buas yang mengejarnya. Semua ini berlebihan ketika cakar binatang besar menamparkan seperti gunung kecil, segera menghancurkan kereta, mengubah sembilan binatang Jumitos menjadi kabut berdarah dan membuat tua yang terpisah. Adegan mengejutkan ini membuat semua orang menghirup udara dingin, ini terlalu menakutkan, penatua terhormat dan keluarga aristokrat kuno bahkan tidak bisa menahan terhadap satu pukulan dari binatang buas, seberapa kuat binatang unik itu. Raungan yang menggelegar menyebabkan roh semua orang menggigil, kabut hitam bergola ketika binatang buas yang menakutkan itu mengekspos tubuh aslinya, sangat ganas ketika berdiri tinggi di langit, aura haus darah yang kejam membuat semua orang merasa keringat dingin mengalir di punggung mereka. Itu sangat besar seperti gunung dan telah memancarkan tekanan yang menakutkan, kabut hitam berputar-putar di sekitarnya ketika sosok yang sangat besar hanya bisa terlihat samar-samar, sosoknya seperti kilin tetapi memiliki sembilan kepala ular besar dan tampak sangat jahat. Pada saat yang sama dari berbagai arah datang lebih dari sepuluh binatang unik yang mendominasi, masing-masing dari jenis yang berbeda tetapi semuanya sangat menakutkan. Beberapa meludahkan kabut beracun, menghalangi matahari dan sebesar gunung. Yang lain ditutupi oleh cahaya surgawi yang menyilaukan, cerah dan cemerlang dan bahkan lebih indah dari matahari. Masing-masing jelas luar biasa. Mereka dikelilingi dari segala arah dan semua orang dari tanah suci Al-Qaid dan keluarga Ji yang telah dimusnahkan. Sejumlah besar pembudidaya yang ingin bergaul dengan kerumunan dan mengikuti di belakang semuanya telah terperangkap. Hati Yevan merasa terpana, ramalan orang tua yang gila itu seolah-olah itu akan terwujud. Tekanan yang menindas meledak dan cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari langit, fluktuasi energi yang menakutkan menyebabkan gunung-gunung di dekatnya bergetar ketika semua binatang buas yang unik bertindak, bekerja bersama untuk membunuh semua pembudidaya. Tangisan yang menyedihkan memenuhi langit ketika kehidupan terus-menerus padam, darah segar menodai tanah ketika mayat yang tak terhitung jatuh ke tanah. 10 binatang buas yang menakutkan dan menakutkan, masing-masing dengan kemampuan untuk membunuh tetua terhormat dari Alkaid Secret Ground dan keluarga Jiang sekarang membunuh semua pembudidaya yang tersisa dengan mudah. Hanya satu menit telah berlalu tetapi hutan sudah menjadi dunia merah darah, tempat di mana Asura berkuasa, tangisan yang menyedihkan perlahan-lahan menjadi semakin rendah karena seluruh wilayah ditutupi oleh kabut berdarah. Melihat pria tua gila yang masih tidak jauh, Yevan dengan cepat bergegas saat dia meraih lengannya, kamu benar-benar leluhur yang hidup. Dia tidak tahu apakah dia bisa hidup tetapi dia menggenggam orang tua gila itu dalam genggaman maut, pena tua ini adalah satu-satunya harapannya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Nubuat orang tua yang gila itu telah menjadi kenyataan. Bab 103, Kemunculan Kembali Peti Mati Perunggu Besar Kabut-berkabut melayang di sekitar dan di dalam hutan ada bau amis yang menyengat. Di semak-semak berduri dan sepanjang celah-celah puing, ada banyak mayat yang berserakan di mana-mana. Tubuh-tubuh ini ditusuk atau dirobek. Jelas mereka semua mati dengan keluhan di hati mereka. Daerah pegunungan yang sangat luas benar-benar sunyi tanpa suara, diisi dengan keheningan kematian. Kata-kata pria tua yang gila itu menjadi kenyataan, sejauh mata memandang, mayat-mayat berserakan di tanah dan semua orang telah mati, darah menodai tanah dan Yevan diam-diam bergumam, kau salah, kita berdua masih hidup. Yevan memiliki ketakutan yang melekat di hatinya, belum lama ini dia secara pribadi menyaksikan 10 binatang buas aneh yang membantai semua pembudidaya dan itu sepenuhnya sepihak, tidak ada yang bisa bertahan melawan serangan. Pada saat itu, Yevan menduga bahwa dia akan mati juga. Para tetua yang kuat dari Alkaid Secret Ground dan Jiang Family bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari monster yang menakutkan itu. Dia tidak mengira bahwa meskipun lelaki tua gila itu berdiri di sana di tengah hutan dalam keadaan linglung dengan senyum konyol di wajahnya, binatang buas itu berdiri jauh seolah-olah mereka menghindarinya. Pria tua yang gila itu mulai menangis ketika air mata mengalir di wajahnya dengan paksa menarik rambut putihnya yang acak-acakan. Orang tua berhenti memikirkan masa lalu, sudah lebih dari 6.000 tahun, apa yang ada untuk terus tinggal? Petik 2 Pria tua yang gila itu mengangkat kepalanya ketika dia dengan sedih menangis sambil memukuli dadanya, setelah itu dia mulai melayang melalui hutan seperti roh, tidak sekalipun memandang Yevan, benar-benar terserap dalam dunianya sendiri. Yevan mengikuti dari sampingnya, dia takut makhluk buas unik itu akan menyerang lagi. Lelaki tua yang gila itu terus berada dalam keadaan linglung ketika akhirnya dia berhasil mencapai puncak gunung dan menatap ke arah tanah terlarang kuno yang terlarang, berdiri di sana dalam keadaan pingsan tanpa bergerak selama hampir satu hari, seolah-olah dia telah menjadi batu besar. Pada akhirnya, dia benar-benar berdiri di sana sepanjang malam, mata tuanya yang bengkak tidak berkedip dan hanya ketika matahari terbit dengan sinar cahaya pertama memasuki matanya, akhirnya dia sadar. Petik 2 Semua hal baik harus berakhir, pergi dan tersebar, di masa depan aku akan kembali mengunjungi kalian semua. Orang tua yang gila itu terus menangis sebentar sebelum senyum tipis kembali ke wajahnya saat dia turun gunung. Ketika pria tua yang gila itu mulai mengambil langkah besar, Yevan terkejut mengetahui bahwa setiap langkah yang dia lakukan adalah beberapa li. Tidak hanya dalam nama saja, tetapi juga dalam kenyataan, jika bukan karena fakta bahwa Yevan masih memegang lengannya, dia pasti sudah ditinggalkan. Inskripsi Dao Pada saat ini Yevan tertegun, setiap langkah yang dilakukan orang tua gila itu luar biasa, tiba-tiba terjalin dengan garis-garis prasasti misterius. Ini hanyalah Dao yang indah, seolah dibuat oleh surga. Hatinya sangat terpana, tingkat budidaya orang tua gila ini tidak terduga, dia bisa dengan mudah membentuk aura Dao, dengan ceroboh meninggalkan inskripsi Dao. Tidak ada cara untuk memperkirakan seberapa kuat dia. Ada desas-desus bahwa Dao inscription adalah pemahaman para ahli zaman dulu berkaitan dengan alam, mengukir pemahaman ini pada item dan menyerahkan pemahaman ini turun-temurun. Sebuah gerakan acak dari orang tua gila itu bisa membuat prasasti Dao, ini terlalu menakutkan, dia sebanding dengan para ahli tua dalam legenda. Tidak heran jika binatang unik yang dengan mudah membunuh para tetua dari Al-Qaid Secret Ground akan menghindarinya seperti wabah. Yevan bergumam dalam hatinya merasa sangat terkejut saat dia mengumpulkan perhatiannya untuk dengan hati-hati menghafal prasasti Dao di tanah. Dia bisa dikatakan terjebak pada pria tua gila itu sementara seluruh fokusnya adalah pada setiap tapak kaki, prasasti Dao melintas sebelum menghilang dalam sekejap. Semua prasasti Dao identik dan masing-masing tapak memiliki tanda yang sama ketika mereka akhirnya jauh dari bagian pegunungan yang dipenuhi mayat-mayat apakah Yevan akhirnya menghafal tanda-tanda itu. Di pegunungan yang jauh ada beberapa pembudidaya yang menatap dari kejauhan di daerah pegunungan primitif. Tidak ada yang berani keluar untuk memeriksa. Orang-orang ini sangat berhati-hati dan bisa merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di daerah tersebut. Mereka tidak mengikuti di belakang hari sebelumnya tetapi memilih untuk berhenti di daerah luar. Mereka berhasil melarikan diri dari musibah. Jika tidak, mereka akan bergabung dengan tumpukan mayat. Yevan melirik ke belakangnya seolah-olah masalah telah terjadi seumur hidup yang lalu. Hanya dia dan orang tua gila itu berhasil keluar hidup-hidup dan siapapun di sepatunya akan merasa gelisah. Orang tua gila itu menjentikkan lengan bajunya yang compang kemping segera mengirim Yevan terbang beberapa meter jauhnya, jelas bahwa dia berencana untuk pergi. Orang tua tolong tunggu, orang dari generasi muda ini bersedia untuk mengikuti dan diperintahkan oleh Anda. Yevan buru-buru mengejar. Pria tua yang gila itu tampak sedikit jernih ketika dia meliriknya dengan bingung, siapa kamu? Saya. Aku sebenarnya tidak seharusnya ada di dunia ini, mungkinkah kau ingin berubah menjadi seperti aku. Setelah mengatakan ini, pria tua yang gila itu menjentikkan lengan bajunya dan segera menghilang. Yevan berhenti sejenak sebelum memutar dan meninggalkan daerah pegunungan ini. Setelah kembali, Yevan bisa melihat Zhou Yi, Lin Jia, Li Xiaomen dan Wang Ziwen. Mereka bersama dengan para tetua dari sekte mereka dan tidak pergi ke kedalaman pegunungan. Tidak lama setelah itu, berita telah menyebar dan seluruh kata terkejut, Batlands Timur secara total menuntut. Di dekat tanah terlarang kuno yang terlarang, ada seorang jenderal yang mampu dari ras iblis yang akan segera lahir, sejumlah binatang buas yang menakutkan yang tak berujung menjaga daerah itu dan semua yang masuk akan mati, daerah itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis itu. Gundukan pemakaman Kaisar, itu adalah area untuk menuai jiwa bagi Asura. Petik 2 Diskusi ini beredar di mana-mana dan membuat semua pembudidaya di tanah tandus timur gelisah. Banyak orang bahkan menunjukkan bahwa hati yang berhasil terbang keluar dari gundukan makam Kaisar Iblis digunakan oleh ras iblis untuk melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis dalam Batlands Timur. Setengah bulan kemudian, para ahli dari Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Jiang sekali lagi dikirim keluar daerah pegunungan ini. Menurut rumor, seorang penatua terhormat dari Tanah Suci Al-Qaid dan anggota klan keluarga Jiang bekerja bersama. Keduanya adalah Big Shot Sejati dan kehadiran mereka yang terhormat di kota kecil ini sekali lagi menyebabkan tempat ini diisi dengan peluang lagi. Yevan tidak meninggalkan wilayah luar pegunungan, dia tidak mau pergi dan ingin menunggu hal-hal untuk diselesaikan sebelum mencoba untuk menjelajah lagi. Dalam 10 hari yang aneh berikut ini, seorang ahli akan menjelajah ke kedalaman pegunungan setiap hari untuk mengeksplorasi namun tidak ada yang kembali. Hanya ketika penatua terhormat dari Al-Qaid Sacred Ground dan klan keluarga Jiang secara pribadi pindah apakah orang merasa bahwa masalah akan terungkap. Sehari dan malam telah berlalu sebelum kedua petinggi itu mundur dengan wajah pucat, berita yang bahkan lebih menakutkan beredar di seluruh Batlands Timur. Kedua petinggi itu telah dengan paksa membuka mata abadi mereka, menatap dari beberapa ratus mil jauhnya dan melihat pemandangan yang menakutkan. sebuah peti mati perunggu besar melayang di atas jurang dalam Forbidden Ancient Desolate Land. Binatang buas unik yang kuat itu sepertinya ingin masuk tanpa izin ke daerah terlarang untuk membawa peti mati perunggu kuno itu tetapi sekarang disegel di daerah luar. Ketika Yevan mengetahui informasi ini, dia merasa terkejut, yang lain tidak akan tahu banyak tentang peti mati perunggu besar tapi dia sangat jelas. Bukankah itu jatuh ke kedalaman jurang? Mengapa itu muncul lagi? Setengah bulan kemudian, berita lain tersebar. Binatang buas unik yang kuat itu akhirnya bertindak tetapi semuanya telah dikalahkan secara menyedihkan, tujuh binatang buas yang unik telah masuk tetapi tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup. Akhirnya, binatang buas yang kuat dan kuat itu tidak lagi membarik The Forbidden Ancient Desolate Land, melainkan menyebar. Batlands Timur berada dalam Hiru Picook, sebuah peti mati perunggu kuno telah muncul di tanah terlarang kuno terlarang menarik perhatian semua petinggi di daerah tersebut. Namun, tidak ada tanah suci atau keluarga aristokrat kuno yang bertindak gegabuh, para ahli yang kuat dari ras iblis telah dimusnahkan dan mereka sangat berhati-hati. Itu sebulan penuh kemudian sebelum tiga ahli ekstrim dari Al-Qaid Secret Ground, keluarga Jiang dan keluarga Ji bekerja bersama untuk memasuki kedalaman area terlarang. Kali ini, ada juga beberapa kultifator yang mengikuti tetapi sebagian besar ada di sana hanya untuk melihatnya, tidak banyak yang ingin menjelajah ke kedalaman dan masing-masing sekte ada di sana sebagai penonton. Kamu Fan, ini kamu. Di daerah luar dari daerah pegunungan, seorang wanita yang sangat cantik memiliki ekspresi heran di wajahnya, sosok langsingnya dengan kulit seperti batu giyok, kurva di semua tempat yang tepat, anggun dan lentur, dia sosok itu bisa dibandingkan dengan sukubus dengan wajah peri. Mata Phoenix merahnya sedikit melengkung ke atas, aura yang aneh dan mempesona, sangat menarik. Lin Jia. Ye Fan terkejut, dia tidak berharap terlihat oleh Lin Jia, dia sudah lama tahu bahwa Lin Jia, Zhou Yi, Wang Zi Wen dan Li Xiao Men berada di dalam kota kecil di depan. Kali ini, ketiga pihak berencana untuk bekerja sama dan memanggil mereka sekali lagi, kemungkinan mereka akan menanyai mereka lebih lanjut. Tidak jauh dari sana, beberapa penunggang kuda yang kuat mendengar suara itu dan segera mengendarai tunggangan mereka ketika mereka bergegas. Dia temanku, jangan salah. Lin Jia buru-buru berteriak ketika para penunggang kuda itu segera berhenti jauh. Mereka, tanya Ye Fan. Mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci Al-Kaid, setiap kali Zhou Yi, Wang Zi Wen, Li Xiao Men atau Aku Ingin Keluar, akan selalu ada orang yang berjaga di samping. Setelah mengatakan ini, Lin Jia menggelengkan kepalanya, ini semua adalah masalah dalam dunia pembudidaya, bahkan jika saya mengatakannya, Anda tidak akan mengerti. Dunia pembudidaya di Batlands Timur saat ini berantakan. Petik 2. Memandang Ye Fan dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia bertanya, kenapa kamu di sini? Bagaimana kabarmu selama tiga tahun terakhir ini? Petik 2. Ye Fan tersenyum, saya sudah sangat bagus, semuanya berjalan lancar. Petik 2. Jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat membaginya dengan saya. Saya mungkin bisa membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Aku tidak punya masalah saat ini. Saya ingin memberi selamat kepada Nenelin karena mendapatkan kembali masa mudanya, sekali lagi menjadi seindah bunga. Petik 2. Mencari pemukulan. Linjia memelototinya sebelum tertawa, sepertinya Anda benar-benar bernasib baik selama tiga tahun terakhir ini, sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas, waktu berlalu begitu cepat, sudah tiga tahun, saya benar-benar merindukan masa lalu yang indah. Petik 2. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa kembali. Petik 2. Harapan itu mendekati nol. Mengatakan ini, Linjia tampaknya mengingat sesuatu saat dia dengan lembut berbicara, jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat mencari saya di tempat kudus abadi yang sia. Cepat dan tinggalkan area ini terlebih dahulu. Petik 2. Apa masalahnya? Aku tidak punya pilihan lain, kita dipaksa untuk memasuki tanah terlarang kuno terlarang lagi. Jika orang-orang mengetahui bahwa Anda telah memakan buah surgawi, Anda akan berada dalam masalah. Anda lebih baik bergegas dan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Yevan tidak mengatakan banyak lagi dan segera mengangguk, jaga dirimu. Namun, masalah masih berhasil menemukan jalannya karena hampir satu menit berlalu sebelum Yevan tanpa suara dikelilingi oleh sepuluh penunggang kuda aneh di wilayah pegunungan. Penunggang kuda tua yang memimpin kelompok itu membuat Yevan merasa gentar, dia tidak berusaha menerobos pengepungan karena dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari tubuh lelaki tua itu. Jika dia bertindak sembrono, pihak lain akan langsung meledak. Aku mengerti niatmu, baiklah, aku akan mengikutimu. Yevan sangat tenang. Akhirnya, Yevan dibawa kembali ke kota kecil tapi dia tidak melihat Linjia, Zhou Yi, Li Xiaomen atau Wang Ziwen. Orang-orang di Tanah Suci Al-Kai telah belajar bahwa dia telah memakan buah surgawi dan menyamarkannya sebagai penunggang kuda, ingin menggunakannya pada saat yang kritis untuk mendapatkan buah surgawi. Berdasarkan fisikmu, kamu pasti akan bisa menahan kekuatan kutukan. Jika Anda berhasil mendapatkan obat surgawi, Tanah Suci akan memberi Anda cukup banyak. Para penunggang kuda tua memperingatkan ketika cahaya yang menyilaukan menembus matanya. Saya mengerti. Yevan menganggup tetapi dengan dingin tertawa di dalam hatinya, pada saat mereka memasuki Foroliden Ancient Desolate Land, dia ingin melihat siapa yang memanfaatkan siapa. Lima hari kemudian, Al-Kaid Secret Ground, keluarga Jiang dan keluarga Ji sekali lagi berangkat ke kedalaman wilayah pegunungan. Yevan bisa melihat Linjia, Li Xiaomen, Zhou Yi, Wang Ziwen, Zhang Zijun dan Liu Yi Yi dari kejauhan, mereka sebenarnya dibawa ke sini. Yevan saat ini naik di atas binatang buas dan mengenakan baju besi logam surgawi, tidak ada yang mengenalinya. Kali ini, tidak ada binatang buas yang menakutkan berdiri di jalan dan orang-orang dari ketiga pihak mencapai batu batas dari tanah Desolate Kuno terlarang. Beberapa gerbong yang berkedip dengan lampu surgawi melayang di udara, tidak lagi bergerak maju. Beberapa petinggi ini dipersiapkan untuk mendukung dari luar, mereka tidak berani mengambil risiko secara pribadi karena kutukan dalam tanah Desolate Kuno terlarang memiliki efek besar pada para ahli ekstrim, sejauh mereka bahkan dapat direduksi menjadi manusia biasa. Petik 2 Akan memasuki tanah terlarang Kuno terlarang lagi, Yevan mulai merasa bersemangat, kekayaan terbesar dalam hidupnya mungkin ada di hadapannya. Dia juga memikirkan peti mati perunggu besar, tidak diketahui mengapa ia meninggalkan kedalaman jurang dan muncul di atas Gunung Suci. Buah surgawi harus diperoleh. Beberapa petinggi mentransmisikan kata-kata ini dari langit ketika kereta terus memancarkan keindahan surgawi yang mempesona. Bab 104, orang-orang dari 6.000 tahun lalu di area terlarang. Di dalam tanah desolate kuno terlarang, pohon-pohon kuno yang tegak dan kuat-kuat seperti naga melingkar, membentang kekejauhan. Pohon-pohon tua ini seperti gunung-gunung kecil yang mengjulang tinggi ke langit. Sebuah pohon anggur tua yang setebal kendi air melingkar di sekitar gunung seperti seekor ular besar. Setiap akar mampu mencakup seluruh jajaran gunung, hanya penuh kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman dasar, melihat vegetasi subur yang dipenuhi dengan kehidupan dan semangat, orang pasti akan berpikir bahwa ini adalah tanah yang murni. Namun, jika seseorang dengan hati-hati memeriksa, mereka akan dengan cepat menemukan kelainan, sebidang tanah yang begitu besar tetapi suara tangisan burung atau raungan binatang buas tidak ada, jejak semut atau serangga tidak ada dan itu sunyi senyap. Tiga sekte besar bekerja bersama-sama dan mengambil beberapa elit, tidak banyak pembudidaya pergi sekitar 80 orang aneh. Di kedalaman terdalam wilayah terlarang ini terletak sembilan gunung suci, tiga sekte besar kita akan berpisah, masing-masing menskalakan gunung suci tunggal untuk mencegah konflik terkait pembagian obat-obatan suci. Para penunggang kuda tua dari Alkaid Secret Ground menyarankan. Tiga puluh orang aneh datang dari Alkaid Secret Ground, masing-masing kuat dan tinggi, duduk di atas binatang buas unik yang sangat besar dan memiliki banyak kekuatan kasar. Terlepas dari pembudidaya atau binatang buas, setelah memasuki daerah terlarang ini, pegas energi surgawi akan disegel sehingga sulit untuk menggunakan kemampuan apapun untuk mendapatkan manfaat, sehingga, ketika memilih orang atau binatang, sekte besar telah mempertimbangkan ini. Keluarga Jiang telah membawa lebih dari dua puluh ahli, yang terkemuka adalah seorang penatua dengan nama Jiang Han Zhong, dia dipasang pada gajah iblis yang ditutupi sisik hitam yang kelihatannya berkedip ketika dia tertawa, ide saudara Sukurang, daerah ini dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui, akan lebih baik jika kita bepergian bersama. Saya pikir bahwa meneskalakan Gunung Suci Tunggal akan memungkinkan kita untuk memperoleh obat surgawi yang cukup untuk dibagikan oleh tiga sekte besar kita, belum ada orang yang berhasil melakukannya begitu lama, kita tidak boleh membagi pasukan kita. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Jiang Han Zhong secara tidak sengaja melihat Ye Fan saat kebingungan tampak melintas di matanya. Hati Ye Fan segera bergetar, dia sangat sensitif terhadap orang-orang keluarga Jiang, dua tahun lalu para penunggang kuda keluarga Jiang mengejarnya tanpa henti. Penunggang kuda tua Su Daoling dari Alkaid Secret Ground menggelengkan kepalanya, saya merasa bahwa hal yang paling menakutkan tentang area terlarang adalah kekuatan kutukan, bahkan jika kita semua berkumpul bersama, itu hanya akan sia-sia. Akan lebih baik bagi kita untuk berpisah dan masing-masing mencari nasib kita sendiri. Petik 2 Jiang Han Zhong memiliki senyum menggoda di wajahnya ketika pandangannya menyapu Ye Fan sebelum dia berbicara, keluarga Jiang kami hanya membawa 20 orang aneh bersama kami, kami tidak memiliki tenaga kerja yang cukup dan ingin meminjam beberapa orang dari saudara Su. Petik 2 Seluruh tubuh Ye Fan ditutupi dengan baju besi logam surgawi, bahkan kepalanya tertutup sepenuhnya dan hanya matanya yang bisa dilihat. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang-orang keluarga Jiang pasti mengenalinya, pasti ada penunggang kuda yang mengejarnya sebelumnya dalam kelompok. Su Daoling tahu bahwa Ye Fan telah memakan buah surgawi sebelumnya dan memiliki kemampuan yang lebih besar daripada yang lain dalam bertahan melawan kutukan, dia siap menggunakannya untuk mendapatkan obat-obatan surgawi di daerah terlarang dan ketika dia menyadari bahwa orang-orang di keluarga Jiang berusaha untuk membawanya, dia langsung menolak. Seorang penatua dari keluarga Ji, Ji Bing Feng, memperhatikan bahwa kata-kata dari kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi dan dengan acuh-ta'acuh berbicara, masih terlalu dini untuk membuat keputusan, tidak akan terlalu terlambat untuk membuat keputusan begitu kita memasuki area terlarang. Petik 2. Dua pihak lainnya menerima sarannya dan terus bergerak maju. Awalnya, tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh tetapi setelah melakukan perjalanan lebih dari 10 mil, setiap orang mulai merasakan sesuatu yang abnormal. Mata air surgawi energi dalam tubuh saya tidak lagi melonjak dan berada di puncak menghilang, seorang pembudidaya keluarga Jiang berseru kaget. Mata air kehidupanku telah disegel dan energi surgawi tidak lagi mengalir keluar. Seorang ahli dari Al-Qaid Secret Ground memiliki ekspresi yang buruk. Semua anggota kelompok mulai memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, tubuh mereka tidak lagi mengandung esensi kehidupan dan bahkan lautan kepahitan berangsur-angsur mengering. Untuk apa kamu panik? Ini semua sudah diantisipasi. Jiang Han Zong dengan dingin berteriak. Ji Yun Feng kemudian berbicara, tidak apa-apa bahkan jika energi surgawi mengering, kita tidak memerlukan kemampuan apapun di sini. Kita hanya perlu mampu menangkis melawan kekuatan kutukan. Petik 2 Pada saat ini, Ye Fan bisa merasakan bahwa semangat kehidupan musim semi telah berkurang tetapi tidak mengering saat terus berdeguk. Adapun laut kemasannya yang pahit, meskipun sudah redup, tidak mengering. Mungkinkah setelah potensi tubuh surgawi purba-purba dilepaskan, ia mampu bertahan melawan kekuatan iblis. Ye Fan merenungkan dirinya sendiri dan merasa sulit untuk tetap tenang, ini jelas kartu truf yang kuat untuk dia. Zhou Yi, Lin Jia, Wang Ziwen, Li Xiaomen, Zhang Zijun dan Liu Yi Yi masing-masing dipasang pada binatang buas yang unik. Mereka berada di tengah kelompok dengan beberapa penunggang kuda yang bertugas melindungi mereka. Setelah maju sejauh lebih dari 20 mil, beberapa raungan binatang buas bisa terdengar. Itu sangat mengganggu dan seekor harimau yang paling lemah di antara binatang unik itu benar-benar mulai bergetar ketika berbaring rawan di tanah, tidak lagi mau bergerak maju. Satu Langkah Medan di depan hampir datar dan pohon-pohon kuno mencapai tinggi di langit. Cabang-cabang subur dan hijau seperti lengan raksasa yang membentang ke arah langit, tidak ada yang tampak luar biasa. Kelompok itu dengan hati-hati maju, tidak ada yang berbicara karena mereka masing-masing memegang tombak atau pedang tajam, siap untuk menyerang kapan saja. Kemampuan mereka disegel dan ini adalah satu-satunya pertahanan mereka. Setelah menempuh jarak 200 meter lagi dan melewati beberapa pohon kuno yang tinggi, 10 gunung aneh di depan tiba-tiba berdiri dengan kaki belakangnya sehingga para penggarap yang duduk di atasnya jatuh ke tanah. Di belakang pohon kuno, sisa-sisa kerangka putih salju dapat dilihat didirikan di sana, menghadap kelompok, itu memancarkan aura setan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau fluktuasi energi surgawi, itu hanya kerangka. Beberapa penunggang kuda yang telah terlempar dari kuda mereka mengambil langkah besar ke depan ketika mereka memegang pisau di tangan mereka untuk menghancurkan kerangka itu. Namun, sesuatu terjadi yang membuat semua orang ketakutan. Setelah tulang hancur, beberapa penunggang kuda sedih menangis ketika baju besi surgawi mereka yang mempesona yang sangat tangguh menjadi redup dengan kecepatan yang sangat cepat ketika suara retak bisa terdengar, terus-menerus pecah sebelum jatuh seperti kulit pohon busuk. Mata beberapa penunggang kuda itu tenggelam ketika daging mereka layu dan mengering, seperti debu yang perlahan jatuh. Mereka tampaknya tiba-tiba bertahan ribuan tahun, seketika layu dan hanya menyisakan beberapa tulang putih saat mereka jatuh dengan berat ke tanah. Minggir, Jiang Hanzong dari keluarga Jiang berteriak, tidak ada yang mendekatinya. Kelompok itu bisa merasakan energi iblis ketika mereka dengan cepat mundur, gunung-gunung yang gelisah juga mulai melolong. Adegan sebelumnya membuat jantung mereka berdebar, tujuh nyawa padam dalam sekejap, metode kematian ini membuat mereka merasa kedinginan naik ke punggung mereka. Di depan, keheningan mutlak memerintah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya tujuh set tulang putih terpisah yang tertinggal, bahkan baju besi surgawi di tubuh mereka telah hancur. Ji Yufeng dari keluarga Ji berteriak, mari kita memotong daerah ini dengan margin besar, jika Anda menemukan kelainan, jangan sembarangan menyentuhnya. Akhirnya melewati daerah hutan kuno ini, seorang penunggang kuda tiba-tiba berteriak ketakutan, tanganku. Petik 2 Dia sebenarnya adalah seorang kultifator muda tetapi pada saat ini tangannya layu dan berkerut, mereka telah kehilangan pegas muda dan terpental dan dia dengan cepat melepas helmnya ketika dia menyentuh wajahnya dan berteriak dengan sedih. Kelompok itu terkejut, wajah para pembudidaya saat ini ditutupi dengan kerutan dan lipatan, rambutnya benar-benar putih dan tubuhnya bungkuk. Vitalitasnya jelas berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan dan akan mati kapan saja. Di sisi lain, beberapa kultifator juga mulai menjerit ketakutan tetapi suara mereka semua kuno, peristiwa serupa terjadi pada tubuh mereka ketika penglihatan mereka menjadi berkabut, hidup mereka tidak lagi terjamin. Kenapa? Salah satu penunggang kuda bungkuk, gemetar dan bergoyang ketika cahaya di matanya tampak redup sebelum jatuh dari gunungnya dengan plong, mati bahkan sebelum dia mencapai tanah. Sesaat kemudian, para penunggang kuda lainnya juga mati satu demi satu ketika mereka jatuh ke tanah, mereka mati tanpa mengetahui alasannya. Kuda-kuda mereka juga dengan cepat menjadi tua, tidak lagi kuat dan penuh vitalitas tetapi menjadi kulit dan tulang, seolah-olah penyakit yang mengerikan telah menimpa mereka, binatang buas yang unik ini memiliki rentang hidup yang lebih panjang daripada manusia dan tidak langsung mati karena usia tua. Yevan memperhatikan bahwa orang-orang yang mati adalah mereka yang berada di dekat kerangka putih, tunggangan mereka telah ketakutan ketika orang-orang ini terlempar dari mereka. Hatinya saat ini dalam keadaan shock. Su Daoling dari Alkaid Secret Ground mengingatkan dengan suara tegas, dapat dilihat betapa mengerikannya area terlarang ini, semua orang tidak mengecewakan penjaga Anda, jangan bertindak sembarangan. Petik 2. Jalan ke depan dipenuhi dengan kesunyian yang berat, semua orang merasa tidak tenang dan tidak ada yang merasa yakin tentang masa depan. Yevan duduk di atas binatang buas ketika dia dengan hati-hati mengamati vegetasi di daerah pegunungan, dia tidak bisa tetap tenang saat dia melihat banyak obat spiritual, mereka semua jelas berusia dan jumlah tahun yang telah dilihat tanaman spiritual ini tidak diketahui. Rumput lidah naga berkedip dengan lampu hijau, seolah-olah itu terbuat dari batu giyok, sulit untuk mengaitkannya dengan istilah rumput. Itu jelas hampir seperti pohon giyok, tingginya kira-kira 2 meter dan di jantung rumput ada sesuatu yang tampak seperti seekor naga kecil yang menjulurkan lidah, menyilaukan dan gemerlapan. Tidak jauh di dalam danau, jade lotus bersinar cerah, di dalam kepala biji teratai besar ada 9 biji teratai yang sebesar telur ayam, berkilau dan tembus seolah-olah itu seperti batu giyok hijau gelap, bahkan dari kejauhan pun bisa mencium aroma harum mereka. Kelompok itu tidak berhenti, mereka tidak punya waktu untuk menyianyikan, jika tidak, bahkan jika mereka berhasil-berhasil mendaki gunung suci dan mendapatkan obat surgawi, vitalitas mereka akan sudah layu dan tidak akan lagi dapat meninggalkan daerah ini. Seorang penunggang kuda yang duduk di atas binatang buas yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah datang di samping Yevan ketika dia dengan lembut berbisik dengan nada mengejek, mengapa kamu tidak berlari? Bukankah Anda melarikan diri dengan cepat 2 tahun lalu? Dengan cemas seperti anjing liar. Petik 2 Yevan mengalihkan pandangannya kepadanya sebelum menjawab, saya merasa bahwa Anda adalah anjing yang setia, 2 tahun telah berlalu tetapi Anda masih dapat mendeteksi saya melalui penciuman. Petik 2 Mulutmu agak keras kepala, aku tidak yakin apakah kamu akan tetap seperti ini ketika perlahan-lahan memotongmu. Penunggang kuda melanjutkan dengan senyum dingin yang acuh tak acuh, saya pernah mendengar bahwa Anda tidak memiliki cara untuk berkultivasi, tidak heran mereka mengatakan orang bodoh itu berani, pada saat itu Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Petik 2 Kamu sangat yakin bahwa kamu pasti akan bisa mendapatkanku. Kamu percaya bahwa kamu pasti akan bisa membunuhku. Yevan tenang tanpa ada tanda kemarahan di wajahnya. Kamu berharap agar Alkaid Secret Ground melindungimu. Berhentilah melamun, jika Anda dengan patuh membantu kami mendapatkan obat surgawi, kami dapat meninggalkan seluruh mayat untuk Anda. Saya yakin Anda memahami hal ini dengan jelas dalam hati Anda, tidak mungkin bagi kami untuk membiarkan Anda tetap hidup. Penunggang kuda yang bernama Jiang Feng ini mengungkapkan niat membunuh saat ia melanjutkan, tentu saja, saya bisa membiarkan Anda memiliki kematian yang cepat. Selama kamu menyerahkan harta yang berharga, aku akan memastikan bahwa kamu mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Petik 2 Tidakkah kamu berpikir bahwa kata-katamu agak tergesa-gesa? Yevan dengan tenang menatapnya, di dalam tanah terlarang ini, siapa yang tahu siapa yang akan hidup sampai saat terakhir, mungkin aku akan mematahkan lehermu. Petik 2 Jiang Feng memandangnya dengan jijik, bahkan jika mata air surgawi saya saat ini mengering, membunuhmu tidak jauh berbeda dari meremas semut, aku tidak perlu menggunakan banyak energi. Petik 2 Kamu sepertinya sangat percaya diri. Yevan memiliki senyum dingin di wajahnya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jiang Feng memiliki senyum dingin yang menyeramkan di wajahnya saat dia berkata dengan kejam, dari lima penunggang kuda yang mengejar kamu, ada tiga yang saat ini ada di sini. Kami benar-benar ingin mengejar Anda lagi, tetapi kali ini hasilnya jelas akan berbeda. Petik 2 Pepergian jauh ke daerah terlarang untuk lebih dari seratus mil, sembilan gunung suci akhirnya memasuki pemandangan mereka. Meskipun mereka tidak terlalu tinggi, mereka mengeluarkan aura besar yang memberi semua orang tekanan besar, seolah-olah sembilan surga dan sepuluh negeri ada di hadapan mereka. Itu adalah Petik 2 Semua orang tidak bisa tidak memiliki asupan udara dingin yang tajam ketika mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa, di dalam jurang tak berujung yang terbentuk di tengah-tengah sembilan gunung suci, tak terhitung jumlah kerangkai yang memanjat, tak terhitung seperti lautan putih. Apa yang terjadi? Semua orang merasakan rambut mereka berdiri. Mereka semua orang dari 6.000 tahun yang lalu. Ji Yun Feng dari keluarga Ji berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Su Jun Ling dari Alkaid Secret Ground mengangguk ketika dia berkata dengan suara berat, itu benar, itu seharusnya mereka. Kembali pada hari ketika Immortal Gate Secret Ground masuk ke dalam jurang daerah terlarang, para ahli yang tak ada habisnya jatuh dan sepertinya kerangka ini adalah orang-orang itu. Petik 2 Ye Fan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tertutup udara dingin, dia langsung memikirkan orang tua yang gila itu, gunung kerangka ini kemungkinan adalah teman-temannya di sekte. Bab 105 memukul wajah seorang penggarap alam jembatan spiritual. 6.000 tahun yang lalu, sebuah tanah suci sekte abadi tertentu berada di puncak kekuasaannya. Ia telah mengumpulkan kekuatan penuh dan lebih dari puluhan ribu pembudidaya ahli telah menyerang, menunggu untuk menaklukkan jurang di dalam area terlarang. Hasilnya adalah bahwa hampir semua dari mereka musnah, meningkatkan ketenaran tempat ini. Kerangka putih itu tidak memiliki fluktuasi kehidupan, bagaimana mereka bisa keluar dari jurang. Sambil merasa kaget, semua orang juga merasa bingung. 9. Gunung suci, mengjulang tinggi dan agung, aura mereka yang luas, jumlah kerangka putih yang tak ada habisnya berjuang untuk keluar dari jurang. Ada area di mana jumlah terbesar kerangka putih dikumpulkan, lebih dari seribu dari mereka dan telah membentuk sebuah kecil gunung tulang. Peti mati perunggu besar. 2. Sinar cahaya tampak bersinar dari mata Yevan saat dia melihat sudut peti mati perunggu. Itu belum sepenuhnya ditutupi oleh ribuan kerangka dan membuat perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Semua peristiwa yang saat ini terjadi pasti terkait dengan sembilan naga dan peti mati. Penatua Jiang Han Zong dari keluarga Jiang juga memperhatikan peti mati perunggu kuno ketika ekspresinya mengeras. Suatu perubahan yang tidak diketahui telah terjadi di dalam area terlarang. Beberapa ribu kerangka putih berjuang untuk memanjat keluar dari jurang. Mungkinkah semua ini terkait dengan peti mati perunggu itu? Dari mana asalnya dan mengapa itu muncul di sini? Penunggang kuda tertua dari Al-Qaid Secret Ground juga mengerutkan kening ketika dia bergumam. Menurut legenda, ada artefak yang terkubur di kedalaman jurang yang tak berujung. Saat itu tanah suci Sekte Abadi yang berada di puncak kekuatannya menjelajah ke dalam. Mendalam untuk berusaha mencapainya, mungkinkah peti mati perunggu ini? Tanah Desolate Kuno terlarang adalah salah satu dari tujuh daerah di mana kehidupan dilarang. Karena zaman kuno tidak ada yang bisa menaklukkannya, tidak ada pembudidaya yang bisa benar-benar masuk ke kedalaman jurang dan benda dalam jurang maut pasti memiliki kisah fenomenal di baliknya. Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji memicinkan matanya saat dia terus mengukur peti mati perunggu besar. Semua orang mulai merasa sakit kepala, mereka telah menemukan kerangka yang belum lama ini yang telah menyebabkan lebih dari sepuluh pembudidaya terbunuh. Saat ini ada puluhan ribu kerangka padat yang mengelilingi sembilan gunung suci, bagaimana mereka akan memilih obat surgawi. Gunung suci mana yang telah Anda diskalakan oleh orang-orang sebelumnya? Jiang Han Zong menanyai Zhou Yi, Lin Jia dan yang lainnya. Zhou Yi mengenakan pakaian putih, rambutnya disampirkan di pundaknya dan auranya stabil dan berbudaya saat ia menjawab dengan senyum yang tidak tergesa-gesa gunung suci dengan peti mati kuno di atasnya. Petik 2 Jiang Han Zong menganggup ketika dia berbicara kepada semua orang, gunung suci itu memiliki kerangka paling banyak, apalagi obat surgawi telah dipetik sebelumnya, kita harus menghindari gunung itu dan naik gunung suci lain sebagai gantinya. Petik 2 Di samping, beberapa penunggang kuda menghela nafas ketika mereka dengan lembut membahas, ada begitu banyak kerangka di sekitar gunung, bagaimana kita akan mengukurnya. Hanya akan ada kematian tanpa peluang untuk selamat, jika kita ingin mendaki gunung-gunung ini, hanya kematian yang akan menunggu kita. Petik 2 Penatua Sudau Ling dari Alkaid Secret Ground kemudian berbicara, kita pada akhirnya akan dapat memikirkan sebuah rencana, mari kita pergi lebih dekat dan melihat dulu. Petik 2 Tidak lama kemudian, kelompok itu tiba di kaki sembilan gunung suci ketika mereka dengan ama memeriksa. Gunung keramat itu ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang lebat dan subur, pemandangannya indah dan tampaknya ada tekanan yang kuat dan mengesankan, bisa dikatakan megah. Haruskah keluarga kita berpisah atau bersatu dan mendaki gunung suci tunggal? Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji berkata dengan sikap acuh-ta'acuh. Penatua Jiang Han Zong dari keluarga Jiang melangkah maju ketika dia menjawab, Broter Su, Anda tidak harus terus menjadi tertutup, penunggang kuda kecil itu telah memakan obat surgawi dari daerah terlarang ini dan harus memiliki kemampuan untuk bertahan melawan kekuatan kutukan. Kita harus tetap bersatu dan membantunya dalam mendaki gunung yang suci, memungkinkan dia untuk mengambil obat surgawi untuk dibagikan di antara tiga keluarga kita. Petik 2. Penatua Sudau Ling dari Al-Kaid Sacred Ground menyadari bahwa informasi itu telah tumpah dan segera berteriak kepada Ye Fan. Ye Fan melepas helm yang menutupi wajahnya dan ketika wajahnya yang halus terbuka, Liu Yi Yi, Zhang Zijun, Wang Zi Wen dan yang lainnya yang tidak jauh memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mari kita pikirkan dengan jelas dan lihat apakah ada metode yang lebih baik untuk memilih meminum obat surgawi. Beberapa penunggang kuda tua berkumpul bersama ketika mereka mulai berdiskusi. Ye Fan dan yang lainnya diberi bahu dingin karena tidak ada yang peduli dengan mereka. Kamu Fan, Liu Yi Yi adalah yang pertama berlari ke depan, mereka tidak bertemu satu sama lain dalam tiga tahun dan dia tidak banyak berubah. Dia masih selembut masa lalu dan matanya yang besar dipenuhi dengan kejutan saat dia berbicara dengan lembut, daerah ini sangat berbahaya, mengapa kamu datang? Zhang Zijun juga dengan cepat maju ke depan saat dia meraih bahu Ye Fan dengan gelisah saat dia mengguncang mereka di mana saja kamu selama dua tahun ini. Saya sebelumnya pergi dengan para penatua di sekte saya untuk memunjungi suaka abadi Lingsu berharap untuk menemukan Anda dan Pangbo yang tahu bahwa Anda berdua sudah hilang. Petik 2 Ceritanya panjang. Ye Fan telah mengalami banyak masalah tetapi tidak bisa menyuarakannya, jika tidak, dia akan membawa masalah bagi mereka semua. Lin Jia sangat cantik, dia dilahirkan dengan kelopak mata ganda dan dalam keadaan yang mengancam kehidupan ini, meskipun dia merasa sulit untuk tersenyum, dia masih tampak menawan, disposisi yang benar-benar alami. Dia telah melihat Ye Fan belum lama ini tetapi tidak menunjukkannya, pada saat ini tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut menepuk-nepuk kepala Ye Fan saat dia berbicara, kamu akhirnya tumbuh lebih tinggi. Petik 2 Wang Ziwen juga berjalan ke depan saat dia berbicara, siapa yang tahu bahwa kita akan bertemu lagi di daerah ini, saya benar-benar tidak tahu apakah kita harus menganggap ini sebagai berkah atau kemalangan. Petik 2 Zhou Yi mengerutkan kening ketika dia bergumam, aku takut bahwa beberapa dari kita akan kesulitan untuk hidup, kita harus menemukan cara untuk mempertahankan hidup kita sendiri, orang-orang ini jelas tidak peduli tentang kita hidup atau mati. Petik 2 Li Xiaomen mengenakan pakaian putih, anggun dan lentur, ekspresinya acuh-ta'acuh saat dia mengangguk ke arah Ye Fan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, orang-orang yang terlibat dalam diskusi di depan sudah selesai dan melihat ke arah saat Jiang Han Zong menunjuk ke arah Wang Ziwen, kemarilah. Petik 2 Aku ingin tahu instruksi apa yang dimiliki oleh Penatua. Wang Ziwen segera pergi, tampak sangat berbudaya dan halus. Naik gunung segera dan temukan semua cara dan sarana untuk mengambil obat surgawi. Jika Anda berhasil, saya akan menerima Anda sebagai murid, yang memungkinkan Anda untuk menjadi murid resmi keluarga bangsawan kuno. Petik 2 Mendengar kata-kata Penatua Jiang Han Zong, ekspresi wajah Wang Ziwen segera berubah, dia jelas digunakan sebagai umpan meriam dan mereka menggunakannya untuk merasakan sesuatu. Kemampuanku terbatas, aku takut aku akan tenggelam oleh kerangka itu dan menjadi debu bahkan sebelum mencapai puncak gunung. Wang Ziwen tampak lembut tetapi dia bukan orang yang lemah, matanya cerah ketika dia melihat Penatua keluarga Jiang dan melanjutkan, saya berharap bahwa Penatua dapat memberikan yang satu ini kesempatan. Petik 2 Jika dia meminta kamu untuk memanjat, kamu harus memanjat, mengapa kamu berbicara begitu banyak sampah. Seorang penunggang kuda di samping tidak senang saat dia berteriak. Kalau begitu, bunuh saja aku. Saya tidak akan menyetujui bahkan dalam kematian. Wang Ziwen berbicara dengan tegas. Kalau begitu aku akan membunuhmu saja. Seorang penunggang kuda menghunus pedang tajam yang melintas dengan cahaya dingin. Meskipun energi surgawi mereka kering, fisik pembudidaya jauh dari orang-orang biasa. Wang Ziwen tiba-tiba melompat ke udara saat dia mendarat di tunggangannya, mencabut belati saat dia dengan paksa menusuk, menyebabkan gunung itu segera bergegas ke depan. Pada saat yang sama, Zhou Yi, Li Xiaomen dan Lin Jia melakukan gerakan yang sama ketika mereka dengan cepat melompat, mendarat di tunggangan mereka saat mereka dengan ganas mencambuk tunggangan mereka, bergegas ke kejauhan. Di sampingnya, Liu Yi Yi dan Wang Zijun meraih Ye Fan pada saat yang sama ketika mereka berusaha menjemputnya dan melarikan diri tetapi terlalu lambat karena beberapa penunggang kuda membawa tombak menghalangi jalan mereka. Liu Yi Yi dan Wang Zijun keduanya menghunus pedang tajam ketika mereka menghadapi para pembudidaya. Mereka tahu bahwa peluang mereka rendah tetapi tidak mau menyerah begitu saja. Kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri? Meskipun kalian orang yang cukup cerdas, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Jiang Han Zong mengabaikan Ye Fan dan dua lainnya saat dia bersiul, segera menyebabkan empat binatang buas yang berlari kencang ke kejauhan untuk berbalik dan kembali. Wang Ziwen, Zhou Yi, Lin Jia dan Li Xiao Men sangat menentukan karena mereka segera melompat dari gunung mereka dengan cepat bergegas ke kejauhan. Empat binatang unik segera bergerak untuk mengejar mereka dan benar-benar berhasil mengelilinginya. Binatang buas yang unik ini telah memperoleh kesadaran spiritual sejak lama, kami hanya meminjamkan untuk sementara waktu, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda bisa mengendalikan mereka? Akhirnya, Zhou Yi, Li Xiao Men, Wang Ziwen dan Lin Jia ditangkap oleh para penunggang kuda dan dibawa kembali. Jika Anda ingin mengirim saya ke kematian saya dan membuat saya mencari Anda, itu tidak mungkin. Saya lebih baik mati saja seperti ini. Wang Ziwen tidak memohon belas kasihan. Lin Jia juga dengan dingin berbicara, meskipun saya tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat makan yang lemah, saya tidak berharap bahwa alasan suci yang agung dan keluarga aristokrat kuno akan sangat tercelah. Petik 2 Jiang Han Zong menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak ada hitam atau putih yang pasti di dunia, selama kita bisa menjelaskan kepada mayoritas orang di dunia, mengorbankan beberapa orang yang tidak perlu tidak banyak. Petik 2 Lakukan saja apa yang kamu mau. Di sampingnya, seorang penunggang kuda menggelengkan kepalanya ketika dia memandang Lin Jia dan Li Xiao Men, kalian berdua dapat dianggap sebagai wanita cantik, jika itu adalah hari yang normal, tidak ada yang mau bertindak. Namun, ini bukan hari yang normal dan Anda tidak dapat menyalahkan kami karena melakukan kejahatan. Petik 2 Ye Fan memandang ke arah Jiang Han Zong, kalian orang terlalu kejam, Anda dapat dengan mudah menggunakan binatang buas untuk mengintai jalan, mengapa Anda mengirim orang ke kematian mereka sebagai gantinya. Petik 2 Jiang Han Zong tenang saat dia menggelengkan kepalanya, di dalam area terlarang, binatang buas yang unik ini sangat penting bagi kita dan tidak bisa dengan mudah dibuang. Petik 2 Di mata Anda, kami bahkan tidak sebanding dengan beberapa tunggangan. Jawab Ye Fan dengan suara dingin. Penunggang kuda yang sebelumnya mengejar Ye Fan dua tahun lalu, Jiang Feng dari keluarga Jiang, melangkah maju ketika ekspresi cemohan muncul di wajahnya, saya merasa bahwa beberapa hal tidak perlu dijabarkan lebih lanjut. Dia menepuk bahu Ye Fan sambil melanjutkan, tenang, kamu pasti akan hidup lebih lama dari yang lain. Kita semua akan bekerja sama dengan Anda, membantu Anda mendaki Gunung Suci untuk membantu kami memilih obat surgawi. Petik 2 Ye Fan memandang ke arah penatua Su Jun Ling dari Alkaid Secret Ground sebelum beralih ke penatua Ji Yun Feng, apakah kalian berdua juga memiliki sikap seperti itu? Kedua pihak tetap diam karena ekspresi mereka tetap acuh tak acuh, tidak ada yang berbicara. Jiang Feng dengan keras tertawa ketika dia menatap Ye Fan dengan jijik, menepuk pundaknya saat dia mengejek, seseorang harus tahu batas kemampuan mereka, dengan standarmu, kamu ingin berbicara dengan kami dengan cara ini. Bahkan jika para pemimpin sekte dari enam cagar alam abadi di negara Yan datang, mereka tidak akan cukup untuk membuat kita pindah. Tiga tetua tidak bisa diganggu dengan Anda. Petik dua. Bukankah kamu terlalu angkuh dan sombong? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Fan saat dia bertanya, orang yang begitu arogan, aku bertanya-tanya apa yang telah kamu capai. Alam Jembatan Spiritual Jiang Feng memandangnya dengan senyum dingin, wilayah Anda terlalu rendah sehingga Anda tidak akan pernah bisa memahami. Jika kami tidak membutuhkan Anda, hanya dengan cara di mana Anda saat ini berbicara dengan saya akan cukup bagi saya untuk membunuhmu. Petik dua. Ye Fan terkejut, dia tidak berharap bahwa Jiang Feng benar-benar akan berada di alam jembatan spiritual, budidayanya lebih tinggi oleh seluruh dunia, dalam keadaan biasa, jika keduanya bertemu, dia pasti akan mati tanpa harapan. Tampaknya seolah-olah Jiang Feng telah menyadari keterkejutan Ye Fan ketika dia dengan dingin tertawa, seekor katak di sumur, bagaimana ia bisa tahu seberapa besar dunia ini. Anda pembudidaya dari negara Yan hanya di ranah roda laut, Anda hanyalah manusia biasa yang tidak mengerti kultivasi, saya tidak bisa repot-repot menjelaskan lebih banyak kepada Anda. Petik dua. Ye Fan menoleh untuk melihat Su Daoling, Ji Yun Feng dan Jiang Han Zong, jika Anda ingin saya membantu Anda memilih obat surgawi, Anda harus membuat saya puas. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Jiang Feng, orang ini harus mati. Penatua Jiang Han Zong dari keluarga Jiang menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri, kamu hanyalah manusia biasa dan benar-benar tidak memiliki apapun untuk mengancam kita. Jika kami ingin membuat Anda mengirim, ada banyak metode. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Zhang Zijun dan berkata dengan suara dingin ketika dia memerintahkan seorang penunggang kuda, bunuh dia. Petik dua. Penatua keluarga Jiang sangat tenang dan mengatakan ini tanpa ada perubahan ekspresi, seolah membunuh seseorang tidak ada artinya di matanya. Penunggang kuda itu menarik pedangnya yang tajam ketika dia mulai bergerak maju. Jika membunuh salah satu dari mereka tidak cukup, Anda dapat membunuh mereka semua. Penatua keluarga Jiang berkata dengan suara yang sangat dingin. Kamu benar-benar berencana memaksaku untuk menyerah dengan cara seperti itu. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fan. Pada saat ini, Jiang Feng berjalan ke depan saat dia menatapnya dengan acuh tak acuh, seseorang harus tahu batasnya, seorang pemboros yang tidak tahu bagaimana berkultivasi sebenarnya ingin mengancam kita dan mengambil hidupku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Petik 2 Ada metode lain untuk mengendalikanmu, aku bisa langsung mengendalikan pikiranmu. Jiang Feng mengulurkan tangannya saat dia dengan ringan menamparkan wajah Ye Fan dengan cara yang sangat merendahkan saat dia dengan dingin tertawa. Kau hanya memiliki nilai pada kami di saat, setelah masalah ini disimpulkan akan baik jika kami meninggalkan anda mayat yang utuh. Petik 2 Ye Fan meraih tangannya dan tidak membiarkannya menyentuh wajahnya ketika dia berbicara, sampai sekarang kamu masih berbicara dari kuda tinggi kamu, kamu memiliki perasaan superioritas yang kuat. Apakah seorang penggarap bidang jembatan spiritual benar-benar mengesankan? Petik 2 Tiba-tiba, Ye Fan dengan paksa mengusap telapak tangannya saat dia dengan keras menamparkan wajah Jiang Feng, menyebabkan dia terbang beberapa meter ketika dia dengan dingin tertawa, sebagai manusia biasa, memukul wajah seorang kultifator di alam jembatan spiritual benar-benar sangat nyaman. Petik 2 Li Xiaomen, Zhou Yi, Lin Jia dan beberapa yang lainnya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Para penunggang kuda di sekitarnya juga membuat ekspresi terkejut di wajah mereka. Bab 106 Menandai Gunung Suci Sembilan Gunung Suci yang mengjulang tinggi, megah, tertutup rapat dengan pohon-pohon kuno yang tinggi dan batu-batu berbentuk aneh bisa digambarkan sebagai yang mulia. Di kaki gunung, Ye Fan memandang ke arah Jiang Han Zhong saat dia berbicara, saya hanya memiliki satu syarat, biarkan mereka berenam meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Liu Yi, Zhang Zijun, Lin Jia dan yang lainnya. Liu Yi dan Zhang Zijun memiliki ekspresi gugup dan cemas di wajah mereka. Mereka memberi sinyal kepada Ye Fan untuk segera pergi tetapi tidak dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan ini karena mereka saat ini dikelilingi oleh penunggang kuda. Zhou Yi, Lin Jia, Wang Zijun dan Li Xiaomen tidak berharap bahwa Ye Fan akan benar-benar berpikir untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu dalam situasi saat ini. Li Xiaomen tertegun ketika dia menatap Ye Fan tidak jauh dari sana. Mereka saat ini tidak dapat membantu dengan cara apapun, menjaga mereka di sini berlebihan. Ye Fan menatap Jiang Han Zong saat dia melanjutkan, kamu hanya berencana untuk menggunakannya untuk menguji kerangka-kerangka di atas gunung, tidak perlu menyianyikan hidup orang yang tidak bersalah. Petik 2 Sepertinya kamu agak berbelas kasihan, sayang kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berbicara tentang syarat dengan kami. Jiang Han Zong menyapu pandangannya yang acu-ta'acu pada beberapa orang jauh, dia tidak berbicara lebih lanjut dan jelas bahwa dia tidak berencana untuk membebaskan mereka. Tidak jauh, ekspresi wajah Zhou Yi, Li Xiaomen dan yang lainnya telah berubah. Mereka jelas mengerti apa yang dimaksud sesepuh keluarga Jiang. Dia pasti akan membunuh mereka untuk mencegah kebocoran informasi. Dia pasti tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Ye Fan dengan mudah mengangkat batu beberapa ribu jin saat dia tampaknya menimbangnya di tangannya sebelum menggerakkan tangannya saat dia dengan ganas melemparkannya ke arah gunung. Sulit membayangkan berapa banyak kekuatan yang digunakan ketika batu itu terbang dalam lengkungan yang indah, menghantam tepat di kaki gunung, tepat di tengah tumpukan kerangka putih. Apa yang kamu lakukan? Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji marah dan terpana ketika dia memancarkan niat membunuh. Apakah kamu tidak ingin menguji kerangka putih itu? Saya sudah membantu Anda tanpa menggunakan orang hidup. Petik 2 Penatua Sudau Ling dari Tanah Suci Al-Kait memiliki ekspresi yang berat ketika dia berbicara, siapa yang mengizinkan Anda untuk bertindak sembarangan. Jiang Han Zong juga memancarkan niat membunuh ketika ia meletakkan sebuah kotak brokat di tangannya, itu menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sepertinya itu terbuat dari kayu atau batu giok tetapi tidak jelas dan juga tidak terlalu luar biasa, itu dipenuhi dengan perasaan usia dan tidak memiliki fluktuasi energi yang menakutkan, bagaimanapun, itu memberi seseorang perasaan bahaya yang ekstrim. Ye Fan melihat ilusi, seolah-olah itu adalah dunia sendiri daripada sebuah kasus, sepertinya itu bisa mencakup makhluk hidup yang tak berujung dan mengandung gunung dan sungai. Ledakan Pada saat ini, getaran gemetar bisa dirasakan dari gunung suci seolah-olah monster yang sangat besar telah diperburuk, jumlah batu yang tak berujung mulai runtuh karena banyak hutan tersapu oleh kekuatan. Tengkorak putih itu sedang turun gunung. Beberapa penunggang kuda berteriak ketakutan ketika kerangka putih yang padat dan tak terhitung mulai bergerak ke bawah, kecepatan mereka tidak luar biasa tetapi lautan putih membuat kulit kepala mereka terasa mati rasa. Ini adalah hasil dari tindakanmu. Jiang Han Zong marah ketika dia menatap Ye Fan, niat membunuh yang tidak tercemar bisa dilihat di matanya. Jika kamu mengirim orang untuk mengujinya, ini juga akan menjadi hasilnya. Cepat dan buat keputusan, apakah akan melanjutkan atau mundur, haruskah kita terus membuat rencana untuk mendapatkan obat surgawi. Penatua Sudawoling dari Alkaid Secret Ground memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji memiliki ekspresi serius, tidak perlu memikirkan masalah ini. Mari kita ambil semua artefak terlarang kita dan dengan paksa membuka jalan, kita harus mendaki gunung suci dan mendapatkan obat surgawi. Petik 2 Penatua keluarga Ji yang berwajah merah saat dia menatap Ye Fan dengan penuh kebencian dengan kasing di tangannya, artefak terlarang ini akan memungkinkan mata air surgawi saya muncul 9 kali, segera memulihkan kultivasi saya. Saya akan bisa menyerang 9 kali. Petik 2 Mendengar ini, Ye Fan terkejut ketika dia diam-diam menghela nafas lega, orang tua ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu dan jika dia bertindak sebelumnya, dia sekarang akan mati. Seorang penatua dari keluarga Ji memegang sebuah batu yang unik seukuran kepalan tangan, warnanya hitam legam, padat dan banyak ukiran dao bisa dilihat di sana, memberinya perasaan musik alami dao. Ini adalah artefak yang secara pribadi dilebur oleh seorang penatua terhormat dalam keluarga Jikami, ada prasas tidak otak berujung yang terukir di atasnya dan itu dapat memungkinkan pembentukan formasi surgawi untuk waktu yang singkat, memungkinkan saya untuk bertindak 9 kali. Petik 2 Ye Fan gemetar di dalam hatinya, dukungan dari keluarga aristokrat kuno benar-benar terlalu dalam, mereka benar-benar dapat menghasilkan artefak yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali energi surgawi mereka untuk waktu singkat di dalam area terlarang. Penatua Alkaid Secret Ground memegang daun jadeite yang seukuran telapak tangan, melintas dengan lampu hijau dan memiliki segudang inskripsi dao yang mendalam terukir di atasnya, prasasti itu sangat halus seolah-olah mereka adalah urat alami dari daun. Untuk mendapatkan obat surgawi di daerah terlarang, seorang penatua terhormat dari Alkaid Secret Ground kami secara pribadi memalsukan artefak ini, itu akan memungkinkanku untuk bertindak 3 kali. Petik 2 Jiang Han Zong tidak mempercayai kata-katanya saat dia berkata dengan senyum dingin di wajahnya, itu tidak mungkin, Tanah Suci Alkaid seharusnya tidak lebih lemah daripada keluarga aristokrat kuno kita, setelah memasuki area terlarang, bagaimana mereka bisa begitu sembrono dan mempersiapkan senjata terlarang yang begitu lemah. Penatua keluarga Ji juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika dia berbicara, Saudara Su, saya tidak ada gunanya menyembunyikan apapun pada saat ini. Artefak terlarang ini dapat memungkinkan saya untuk bertindak 2 kali tetapi mengandung energi surgawi dari seorang penatua terhormat di Tanah Suci Alkaid kami yang dapat digunakan 2 kali. Jiang Han Zong mendengar ini dan langsung menghirup udara dingin, daun hijau ini jelas merupakan harta yang berharga. Tiga tetua berkumpul bersama ketika mereka mulai melakukan diskusi sederhana. Ye Fan yang mendengarkan di samping mengerti bahwa artefak terlarang ini adalah harta berharga yang telah dipalsukan secara khusus untuk perjalanan ini ke daerah terlarang, tempat suci dan keluarga aristokrat kuno sangat kuat dan mereka telah mengumpulkan banyak harta, sarana mereka tidak ada habisnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, mengapa kalian semua tidak mempersiapkan lebih banyak artefak terlarang? Apa yang fana seperti kamu tahu? Ekspresi Jiang Han Zong saat ini sangat jelek, dia benar-benar merasa ingin membunuh seseorang, tindakan Sembrono Ye Fan telah menyebabkan kerangka putih yang banyak dan padat untuk semua turun. Su Daoling mengalihkan pandangannya ke arahnya, memalsukan artefak terlarang seperti itu membutuhkan sumber daya yang tak terbayangkan, orang benar-benar bisa menempa artefak hebat yang sangat kuat. Petik 2 Ye Fan terpaksa berjalan di depan kelompok sementara tiga tetua mengikuti di belakangnya. Para kultifator lain berjalan bersama dengan Li Xiaomen dan yang lainnya. Tumbuhan di puncak gunung yang suci itu rimbun dan lebat, bebatuan eksotis berserakan dan bisa digambarkan sebagai yang agung. Namun, tidak ada yang memperhatikan detail ini karena mereka saat ini dihadapkan pada situasi hidup dan mati, punggung mereka semua basah oleh keringat. Setengah jalan ke atas gunung, mereka masih jauh dari puncak gunung tetapi sudah bisa merasakan aura setan, semua binatang buas mulai mengaum. Aku, saya mulai menjadi tua, seru seorang penunggang kuda. Dalam sekejap, wajah beberapa orang mulai menjadi tua seolah-olah mereka telah bertahan 10 tahun, beberapa pria parubaya beruban di pelipis mereka. Jika kita terus maju, kita semua akan mati. Seseorang berteriak ketika beberapa orang terombang ambing. Apa yang kamu panik untuk? Jiang Han Zong berteriak, jika kita berhasil, ini akan menjadi surga yang mengirim kesempatan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, penampilan Ye Fan tetap sama dan tiga tetua tidak menunjukkan kelainan, artefak terlarang di tangan mereka melepaskan aura unik yang melindungi mereka. Selain mereka, Zhou Yi, Liu Yi Yi, Wang Ziwen, Li Xiaomen dan yang lainnya di belakang juga tidak mengalami perubahan. Mengapa mereka tidak terpengaruh juga? Zhang Han Zong terkejut. Ye Fan segera memikirkan banyak hal, saat itu mereka juga telah datang ke puncak Gunung Suci tetapi tidak mengalami perubahan yang menakutkan sampai mereka meninggalkan daerah terlarang di mana banyak orang tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan sembilan naga yang menarik peti mati besar? Lebih jauh di bawah, Zhou Yi, Wang Ziwen dan yang lainnya sedang berdiskusi dengan lembut. Itu mungkin ada hubungannya dengan sembilan mayat naga dan peti mati perunggu kuno, bisa jadi setelah melintasi dari sisi lain bintang-bintang, tubuh kita terinfeksi oleh aura. Petik 2 Bahkan monster iblis di kedalaman jurang tidak bisa mengandung peti mati perunggu, saat itu kita benar-benar melihat makhluk hidup yang diikat oleh rantai yang melolong dalam kemarahan di kegelapan malam. Petik 2 Penunggang kuda termuda di dalam kelompok tidak tahan kehilangan pemuda ketika dia mulai berteriak panik, Tetua, kita tidak bisa melanjutkan maju lagi. Hal yang tidak berguna, apa gunanya yang kami miliki untuk Anda? Zhang Han Zhong memegang tombak panjang dalam satu lengan dan segera mengirimkannya melalui dia ketika darah segar menyembur keluar, penunggang kuda itu dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya sebelum mendarat dengan keras di tanah, yang lain membatu dan tidak ada yang berbicara. Melihat melewati vegetasi yang lebat, mereka akhirnya bisa samar-samar melihat puncak gunung. Pada saat ini, kerangka putih akhirnya datang sebelum mereka dan akan mencapai grup kapan saja. Tetua, gunakan artefak terlarang kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan. Pada saat ini beberapa orang dalam kelompok telah bertambah tua beberapa tahun dan beberapa binatang buah sudah mulai melemah. Puncak gunung adalah lautan putih bersalju dengan kerangka yang tak terhitung banyaknya, semua kerangka itu masih mendaki dan membuat kulit kepala semua orang mati rasa, aura setan bisa dirasakan dalam angin dan beberapa orang tiba-tiba mulai menjerit dengan sedih. Suatu peristiwa yang mengejutkan telah terjadi ketika daging pada beberapa penunggang kuda tiba-tiba mulai membusuk. Banyak orang segera berusia lebih dari 20 tahun dan sekelompok lelaki tua jompo tiba-tiba terbentuk. Aku akan bertindak lebih dulu. Ji Yun Feng mengambil sebuah batu hitam unik yang dia pegang di telapak tangannya, seberkas cahaya hitam legam segera mulai dipancarkan. Ledakan Fluktuasi yang sangat kuat dan menakutkan dipancarkan dari dalam tubuh Ji Yun Feng seperti badan air yang tak terbatas dan tak terlukiskan luas yang berkeliaran ke segala arah. Ini adalah kekuatan sejatinya. Ye Fan gemetar di dalam hatinya, penatua keluarga Ji ini terlalu kuat, dia merasa seolah-olah dia bebek sementara pihak lain adalah lautan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Ini kekuatannya yang sebenarnya. Jika mereka bertemu dalam keadaan normal, Ye Fan pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kedua belah pihak dipisahkan oleh jurang pemisah yang besar dan perbedaan kekuatannya terlalu mencolok, pukulan acak dari pihak lain akan cukup untuk mengubahnya menjadi debu. Sebuah payung kasa surgawi melesat keluar dari dalam tubuh Ji Yun Feng saat ia menggerakkan angin kencang yang menyebabkan batuan di sekitarnya menjadi debu, kerangka padat dan banyak yang berada di depan juga dengan cepat berubah menjadi debu. Cepat maju! Ji Yun Feng berteriak ketika dia memimpin, payung kasa surga bergetar keras ketika itu membangun area tanah murni untuk sekitar 100 meter, semua kerangka putih telah berubah menjadi debu dan diterbangkan jauh oleh angin kencang. Dengan kilatan cahaya payung kasa surgawi terbang kembali saat tubuh Ji Yun Feng bergetar, energi surgawi yang kering sekali lagi dan batu hitam unik di tangannya memiliki fraktur tambahan di atasnya, menunjukkan bahwa itu telah digunakan sekali dan hanya bisa digunakan delapan kali. Cepat! Jiang Han Zong dan Su Daoling berteriak keras. Mereka hanya memiliki waktu terbatas dan harus mengambil kesempatan untuk maju secepat mungkin. Tiba-tiba, seruan terdengar dari belakang kelompok. Li Xiaomen, Zhou Yi, Wang Zi Wen dan Lin Jia mengambil kesempatan itu sementara tidak ada yang siap dan dengan cepat bergegas menuju bagian bawah pegunungan. Beberapa penunggang kuda jompo tidak lagi gesit dan tidak bisa menghalangi mereka tepat waktu. Kamu penggemar, teriak Liu Yi Yi dan Wang Zi Wen ke arah puncak gunung. Kalian lari, jangan pedulikan aku. Ye Fan bisa melihat bahwa kedua orang itu ragu-ragu dan segera meraung. Zhang Zi Jun menggertakan giginya sebelum dengan paksa berbalik, menarik Liu Yi Yi saat mereka bergegas menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Beberapa penunggang kuda jompo melemparkan tombak mereka yang hampir menusuk kedua orang itu, disikat oleh mereka ketika mereka menusuk diri mereka ke tanah. Aku akan mengejar mereka. Beberapa penunggang kuda bersiap untuk naik binatang buas mereka untuk mengejar gunung. Jiang Han Zong dengan keras berteriak, abaikan mereka. Mari kita terus bergegas mendaki gunung, kita tidak bisa menyianyiakan kesempatan ini yang diciptakan oleh penggunaan pegas energi surgawi. Setelah mengatakan ini, dua lampu tajam berkilauan di matanya saat dia menatap Ye Fan dengan penuh perhatian, kamu sebaiknya jujur dalam tindakan Anda, jika Anda berani mencoba berlari, saya akan memastikan bahwa Anda berubah menjadi debu. Petik 2 Pada titik ini, Li Xiaomen adalah yang tercepat dalam berlari diikuti oleh Zhou Yi, Wang Zi Wen dan Lin Jia. Mereka berempat menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, Zhang Zijun dan Liu Yi juga masuk ke hutan di bawah dan menghilang. Mereka berhasil menangkap kesempatan ini, orang-orang di puncak gunung tidak bisa mengejar mereka dalam keadaan kritis dan kenam orang itu akhirnya berhasil menyingkirkan para pengculik mereka, melarikan diri menuruni gunung. Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji tertawa dingin, ingin hidup tidak sesederhana itu, yang instan berjalan keluar dari area terlarang, hampir semua akan segera menua dan mati, berubah menjadi debu. Petik 2 Tengkorak putih menutupi tanah di atas gunung dan jumlah tak berujung kerangka terus berjuang saat mereka berjalan menuruni gunung. Kali ini, Jiang Han Zong bertindak ketika dia menggunakan kasing di telapak tangannya, aura menakutkan dilepaskan, fluktuasi energi yang dia lepaskan sangat menakutkan, seolah-olah sejuta gunung besar menekan pada saat yang sama, membuat satu gemetar dengan rasa takut di hati mereka. Ye Fan benar-benar terpana, tingkat keberadaan ini seperti dewa yang berada di atas awan, tidak mungkin untuk diatasi dan tak terukur. Dengan cara ini, Jiang Han Zong, Ji Yun Feng dan Su Daoling bergantian bertindak, akhirnya mendekati puncak gunung keramat, hanya berjarak 200 meter. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan dapat terdengar dari belakang ketika beberapa orang mulai jatuh. Ketika mereka mendekati puncak gunung, beberapa penunggang kuda meninggal karena kehilangan semua vitalitas mereka, sekarat karena usia tua. Tidak, kami juga tidak dapat bertahan lagi. Pada saat ini, meskipun Jiang Han Zong, Ji Yun Feng dan Su Daoling memegang artefak terlarang di tangan mereka, wajah mereka telah menua secara signifikan dan tubuh mereka bungkuk. Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan mati tanpa mencapai puncak gunung. Petik 2. Mundur, semuanya, mundur. Su Daoling berteriak agar para penunggang kuda mundur, rencana awal mereka tidak dapat dipenuhi dan orang-orang yang dibawa bersama tidak dapat membantu dengan situasi. Jiang Han Zong dengan dingin menatap Ye Fan, tangannya masih memegang kasing dengan erat saat cahaya surgawi meluas, gelombang energi seperti yang terjadi pada badan air yang besar dipancarkan karena segera membatasi Ye Fan. Setelah itu, botol giok dengan segel di atasnya dibuka dan seekor burung melesat masuk dan langsung masuk ke tubuh Ye Fan. Wayang merek, tanya Ji Yun Feng. Itu benar, aku tidak bisa memiliki ketenangan pikiran dengan orang ini, jika dia naik dan menghancurkan obat surgawi atau mengkonsumsinya untuk dirinya sendiri, bukankah aku akan menggunakan keranjang rotan untuk menimba air? Jiang Han Zong menepuk Ye Kipas saat ia memerintahkan, ayo naik. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi kedua orang itu, kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk membantunya, mengirimnya ke puncak gunung. Kita harus mendapatkan obat surgawi. Oke, Su Daoling mengangguk. Ji Yun Feng berbicara, jumlah total kita masih bisa bertindak adalah sembilan, jika kita menanggung ancaman menjadi debu, kita harus bisa maju seratus meter lagi untuk menyapu semua kerangka yang tersisa, mengirimnya ke atas gunung. Petik 2. Ketika mereka semakin dekat ke puncak gunung, aura iblis menjadi lebih berat. Meskipun kerangka akhirnya diurus, tiga tetua dengan cepat menjadi lebih tua dan bahkan Ye Fan tidak bisa lagi sepenuhnya melarikan diri dari efek, menjadi seorang pemuda dari pemuda. Pada saat ini, beberapa ratus kata kuno dalam benak Ye Fan mulai bergetar, seperti nada keras lonceng kuning yang bergema, menghancurkan cahaya hitam yang menerobos ke dalam benaknya, benar-benar menghilangkannya, menyebabkan pupet brain tidak lagi memiliki efek pada dirinya. Ye Fan merasakan keringat dingin di seluruh tubuhnya, dia hampir lumpuh pada saat-saat terakhir. Penatua keluarga Jiang yang terlalu berbahaya, menyerang tanpa tanda-tanda dan dia tidak mempersiapkan pertahanan terhadapnya. Saat ini, dia berpura-pura dikendalikan ketika dia mendengarkan perintah dari tiga orang, berjalan dengan langkah besar menuju puncak gunung. Bala ini, Su Dauling melemparkan botol batu giyok yang bersih ke atas, botol ini bisa berisi seluruh gunung besar, itu berisi ruang berisi diri di dalam dan Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan mata air surgawi setelah mengambil obat surgawi. Mereka masih puluhan meter dari puncak gunung dan tiga tetua sudah berhasil membersihkan semua kerangka, menghentikan kemajuan mereka karena mereka tidak lagi berani untuk terus bergerak maju. Mereka dihadapkan pada risiko meninggal karena usia tua dan saat ini sudah sangat tua. Yevan bisa merasakan vitalitasnya menyelinap pergi, setelah mencapai puncak gunung, rambutnya sudah putih seperti salju dan tubuhnya bungkuk dan jombo. Itu, pada saat ini, dia terpana melihat bahwa seorang wanita yang memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi di generasinya, diam-diam duduk di atas gunung suci dengan membelakanginya, pada saat ini dia baru saja berpaling ke menatapnya. Babak 107, Menskalakan Gunung Suci Sembilan Gunung Suci yang mengjulang tinggi, megah, tertutup rapat dengan pohon-pohon kuno yang tinggi dan batu-batu berbentuk aneh, bisa digambarkan sebagai yang mulia. Di kaki gunung, Ye Fan memandang ke arah Jiang Han Zong saat dia berbicara, saya hanya memiliki satu syarat, biarkan mereka berenam meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Liu Yi Yi, Zhang Zijun, Lin Jia dan yang lainnya. Liu Yi Yi dan Zhang Zijun memiliki ekspresi gugup dan cemas di wajah mereka. Mereka memberi sinyal kepada Ye Fan untuk segera pergi tetapi tidak dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan ini karena mereka saat ini dikelilingi oleh penunggang kuda. Zhou Yi, Lin Jia, Wang Zijun dan Li Xiao Men tidak berharap bahwa Ye Fan akan benar-benar berpikir untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu dalam situasi saat ini. Li Xiao Men tertegun ketika dia menatap Ye Fan tidak jauh dari sana. Mereka saat ini tidak dapat membantu dengan cara apapun, menjaga mereka di sini berlebihan. Ye Fan menatap Jiang Han Zong saat dia melanjutkan, kamu hanya berencana untuk menggunakannya untuk menguji kerangka-kerangka di atas gunung, tidak perlu menyianyikan hidup orang yang tidak bersalah. Petik 2 Sepertinya kamu agak berbelas kasihan, sayang kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berbicara tentang syarat dengan kami. Jiang Han Zong menyapu pandangannya yang acu-ta'acu pada beberapa orang jauh, dia tidak berbicara lebih lanjut dan jelas bahwa dia tidak berencana untuk membebaskan mereka. Tidak jauh, ekspresi wajah Zhou Yi, Li Xiao Men dan yang lainnya telah berubah. Mereka jelas mengerti apa yang dimaksud sesepuh keluarga Jiang, dia pasti akan membunuh mereka untuk mencegah kebocoran informasi, dia pasti tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Ye Fan dengan mudah mengangkat batu beberapa ribu jin saat dia tampaknya menimbangnya di tangannya sebelum menggerakkan tangannya saat dia dengan ganas melemparkannya ke arah gunung. Sulit membayangkan berapa banyak kekuatan yang digunakan ketika batu itu terbang dalam lengkungan yang indah, menghantam tepat di kaki gunung, tepat di tengah tumpukan kerangka putih. Apa yang kamu lakukan? Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji marah dan terpana ketika dia memancarkan niat membunuh. Apakah kamu tidak ingin menguji kerangka putih itu? Saya sudah membantu Anda tanpa menggunakan orang hidup. Petik 2. Penatua Sudau Ling dari Tanah Suci Al-Kait memiliki ekspresi yang berat ketika dia berbicara, siapa yang mengizinkan Anda untuk bertindak sembarangan. Jiang Han Zong juga memancarkan niat membunuh ketika ia meletakkan sebuah kotak brokat di tangannya, itu menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sepertinya itu terbuat dari kayu atau batu giyok tetapi tidak jelas dan juga tidak terlalu luar biasa, itu dipenuhi dengan perasaan usia dan tidak memiliki fluktuasi energi yang menakutkan, bagaimanapun, itu memberi seseorang perasaan bahaya yang ekstrim. Yevan melihat ilusi, seolah-olah itu adalah dunia sendiri daripada sebuah kasus, sepertinya itu bisa mencakup makhluk hidup yang tak berujung dan mengandung gunung dan sungai. Ledakan Pada saat ini, getaran gemetar bisa dirasakan dari gunung suci seolah-olah monster yang sangat besar telah diperburuk, jumlah batu yang tak berujung mulai runtuh karena banyak hutan tersapu oleh kekuatan. Tengkorak putih itu sedang turun gunung. Beberapa penunggang kuda berteriak ketakutan ketika kerangka putih yang padat dan tak terhitung mulai bergerak ke bawah, kecepatan mereka tidak luar biasa tetapi lautan putih membuat kulit kepala mereka terasa mati rasa. Ini adalah hasil dari tindakanmu. Jiang Han Zong marah ketika dia menatap Ye Fan, niat membunuh yang tidak tercemar bisa dilihat di matanya. Jika kamu mengirim orang untuk mengujinya, ini juga akan menjadi hasilnya. Cepat dan buat keputusan, apakah akan melanjutkan atau mundur, haruskah kita terus membuat rencana untuk mendapatkan obat surgawi. Penatua Sudau Ling dari Alkaid Sacred Ground memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji memiliki ekspresi serius, tidak perlu memikirkan masalah ini, mari kita ambil semua artefak terlarang kita dan dengan paksa membuka jalan, kita harus mendaki gunung suci dan mendapatkan obat surgawi. Petik 2. Penatua keluarga Jiang berwajah merah saat dia menatap Ye Fan dengan penuh kebencian dengan kasing di tangannya, artefak terlarang ini akan memungkinkan mata air surgawi saya muncul 9 kali, segera memulihkan kultivasi saya. Saya akan bisa menyerang 9 kali. Petik 2. Mendengar ini, Ye Fan terkejut ketika dia diam-diam menghela nafas lega, orang tua ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu dan jika dia bertindak sebelumnya, dia sekarang akan mati. Seorang penatua dari keluarga Ji memegang sebuah batu yang unik seukuran kepalan tangan, warnanya hitam legam, padat dan banyak ukiran dao bisa dilihat di sana, memberinya perasaan musik alami dao. Ini adalah artefak yang secara pribadi dilebur oleh seorang penatua terhormat dalam keluarga Ji kami, ada prasasti dao tak berujung yang terukir di atasnya dan itu dapat memungkinkan pembentukan formasi surgawi untuk waktu yang singkat, memungkinkan saya untuk bertindak sembilan kali. Petik 2 Yevan gemetar di dalam hatinya, dukungan dari keluarga aristokrat kuno benar-benar terlalu dalam, mereka benar-benar dapat menghasilkan artefak yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali energi surgawi mereka untuk waktu singkat di dalam area terlarang. Penatua Al-Qaid Sekret Ground memegang daun jadeite yang seukuran telapak tangan, melintas dengan lampu hijau dan memiliki segudang inskripsi daun yang mendalam terukir di atasnya, prasasti itu sangat halus seolah-olah mereka adalah urat alami dari daun. Untuk mendapatkan obat surgawi di daerah terlarang, seorang penatua terhormat dari Al-Qaid Sekret Ground kami secara pribadi memalsukan artefak ini, itu akan memungkinkanku untuk bertindak tiga kali. Petik 2 Jiang Han Zong tidak mempercayai kata-katanya saat dia berkata dengan senyum dingin di wajahnya, itu tidak mungkin, tanah suci Al-Qaid seharusnya tidak lebih lemah daripada keluarga aristokrat kuno kita, setelah memasuki area terlarang, bagaimana mereka bisa begitu sembrono dan mempersiapkan senjata terlarang yang begitu lemah. Penatua keluarga Ji juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika dia berbicara, Saudara Su, saya tidak ada gunanya menyembunyikan apapun pada saat ini. Artefak terlarang ini dapat memungkinkan saya untuk bertindak dua kali tetapi mengandung energi surgawi dari seorang penatua terhormat di tanah suci Al-Qaid kami yang dapat digunakan dua kali. Jiang Han Zong mendengar ini dan langsung menghirup udara dingin, daun hijau ini jelas merupakan harta yang berharga. Tiga tetua berkumpul bersama ketika mereka mulai melakukan diskusi sederhana. Ye Fan yang mendengarkan di samping mengerti bahwa artefak terlarang ini adalah harta berharga yang telah dipalsukan secara khusus untuk perjalanan ini ke daerah terlarang, tempat suci dan keluarga aristokrat kuno sangat kuat dan mereka telah mengumpulkan banyak harta, sarana mereka tidak ada habisnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, mengapa kalian semua tidak mempersiapkan lebih banyak artefak terlarang. Apa yang fana seperti kamu tahu? Ekspresi Jiang Han Zong saat ini sangat jelek, dia benar-benar merasa ingin membunuh seseorang, tindakan sembrono Ye Fan telah menyebabkan kerangka putih yang banyak dan padat untuk semua turun. Su Daoling mengalihkan pandangannya ke arahnya, memalsukan artefak terlarang seperti itu membutuhkan sumber daya yang tak terbayangkan, orang benar-benar bisa menempa artefak hebat yang sangat kuat. Petik 2. Ye Fan terpaksa berjalan di depan kelompok sementara tiga tetua mengikuti di belakangnya. Para kultifator lain berjalan bersama dengan Li Xiaomen dan yang lainnya. Tumbuhan di puncak gunung yang suci itu rimbun dan lebat, bebatuan eksotis berserakan dan bisa digambarkan sebagai yang agung. Namun, tidak ada yang memperhatikan detail ini karena mereka saat ini dihadapkan pada situasi hidup dan mati, punggung mereka semua basah oleh keringat. Setengah jalan ke atas gunung, mereka masih jauh dari puncak gunung tetapi sudah bisa merasakan aura setan, semua binatang buas mulai mengaum. Aku, saya mulai menjadi tua, seru seorang penunggang kuda. Dalam sekejap, wajah beberapa orang mulai menjadi tua seolah-olah mereka telah bertahan 10 tahun, beberapa pria parubaya beruban di pelipis mereka. Jika kita terus maju, kita semua akan mati. Seseorang berteriak ketika beberapa orang terombang ambing. Apa yang kamu panik untuk? Jiang Han Zong berteriak, jika kita berhasil, ini akan menjadi surga yang mengirim kesempatan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, penampilan Ye Fan tetap sama dan tiga tetua tidak menunjukkan kelainan, artefak terlarang di tangan mereka melepaskan aura unik yang melindungi mereka. Selain mereka, Zhou Yi, Liu Yi Yi, Wang Ziwen, Li Xiaomen dan yang lainnya di belakang juga tidak mengalami perubahan. Mengapa mereka tidak terpengaruh juga? Zhang Han Zong terkejut. Ye Fan segera memikirkan banyak hal, saat itu mereka juga telah datang ke puncak gunung suci tetapi tidak mengalami perubahan yang menakutkan sampai mereka meninggalkan daerah terlarang di mana banyak orang tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan sembilan naga yang menarik peti mati besar? Lebih jauh di bawah, Zhou Yi, Wang Ziwen dan yang lainnya sedang berdiskusi dengan lembut. Itu mungkin ada hubungannya dengan sembilan mayat naga dan peti mati perunggu kuno, bisa jadi setelah melintasi dari sisi lain bintang-bintang, tubuh kita terinfeksi oleh aura. Petik 2 Bahkan monster iblis di kedalaman jurang tidak bisa mengandung peti mati perunggu, saat itu kita benar-benar melihat makhluk hidup yang diikat oleh rantai yang melolong dalam kemarahan di kegelapan malam. Petik 2 Penunggang kuda termuda di dalam kelompok tidak tahan kehilangan pemuda ketika dia mulai berteriak panik, tetua, kita tidak bisa melanjutkan maju lagi. Hal yang tidak berguna, apa gunanya yang kami miliki untuk Anda? Zhang Han Zhong memegang tombak panjang dalam satu lengan dan segera mengirimkannya melalui dia ketika darah segar menyembur keluar, penunggang kuda itu dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya sebelum mendarat dengan keras di tanah, yang lain membatu dan tidak ada yang berbicara. Melihat melewati vegetasi yang lebat, mereka akhirnya bisa samar-samar melihat puncak gunung. Pada saat ini, kerangka putih akhirnya datang sebelum mereka dan akan mencapai grup kapan saja. Tetua, gunakan artefak terlarang kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan. Pada saat ini beberapa orang dalam kelompok telah bertambah tua beberapa tahun dan beberapa binatang buas sudah mulai melemah. Puncak gunung adalah lautan putih bersalju dengan kerangka yang tak terhitung banyaknya, semua kerangka itu masih mendaki dan membuat kulit kepala semua orang mati rasa, aura setan bisa dirasakan dalam angin dan beberapa orang tiba-tiba mulai menjerit dengan sedih. Suatu peristiwa yang mengejutkan telah terjadi ketika daging pada beberapa penunggang kuda tiba-tiba mulai membusuk, banyak orang segera berusia lebih dari 20 tahun dan sekelompok lelaki tua jompo tiba-tiba terbentuk. Aku akan bertindak lebih dulu. Ji Yun Feng mengambil sebuah batu hitam unik yang dia pegang di telapak tangannya, seberkas cahaya hitam legam segera mulai dipancarkan. Ledakan. Fluktuasi yang sangat kuat dan menakutkan dipancarkan dari dalam tubuh Ji Yun Feng, seperti badan air yang tak terbatas dan tak terlukiskan luas yang berkeliaran ke segala arah, ini adalah kekuatan sejatinya. Ye Fan gemetar di dalam hatinya, penatua keluarga Ji ini terlalu kuat, dia merasa seolah-olah dia bebek sementara pihak lain adalah lautan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Ini kekuatannya yang sebenarnya. Jika mereka bertemu dalam keadaan normal, Ye Fan pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kedua belah pihak dipisahkan oleh jurang pemisah yang besar dan perbedaan kekuatannya terlalu mencolok, pukulan acak dari pihak lain akan cukup untuk mengubahnya menjadi debu. Sebuah payung kasas surgawi melesat keluar dari dalam tubuh Ji Yun Feng saat ia menggerakkan angin kencang yang menyebabkan batuan di sekitarnya menjadi debu, kerangka padat dan banyak yang berada di depan juga dengan cepat berubah menjadi debu. Cepat maju. Ji Yun Feng berteriak ketika dia memimpin, payung kasas surgawi bergetar keras ketika itu membangun area tanah murni untuk sekitar 100 meter, semua kerangka putih telah berubah menjadi debu dan diterbangkan jauh oleh angin kencang. Dengan kilatan cahaya payung kasas surgawi terbang kembali saat tubuh Ji Yun Feng bergetar, energi surgawi yang kering sekali lagi dan batu hitam unik di tangannya memiliki fraktur tambahan di atasnya, menunjukkan bahwa itu telah digunakan sekali dan hanya bisa digunakan delapan kali. Cepat, Jiang Han Zhong dan Su Daoling berteriak keras. Mereka hanya memiliki waktu terbatas dan harus mengambil kesempatan untuk maju secepat mungkin. Tiba-tiba, seruan terdengar dari belakang kelompok. Li Xiaomen, Zhou Yi, Wang Zi Wen dan Lin Jia mengambil kesempatan itu sementara tidak ada yang siap dan dengan cepat bergegas menuju bagian bawah pegunungan. Beberapa penunggang kuda jompo tidak lagi gesit dan tidak bisa menghalangi mereka tepat waktu. Kamu penggemar, teriak Liu Yi dan Wang Zi Wen ke arah puncak gunung. Kalian lari, jangan pedulikan aku. Ye Fan bisa melihat bahwa kedua orang itu ragu-ragu dan segera meraung. Zhang Zi Jun menggertakkan giginya sebelum dengan paksa berbalik, menarik Liu Yi saat mereka bergegas menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Beberapa penunggang kuda jompo melemparkan tombak mereka yang hampir menusuk kedua orang itu disikat oleh mereka ketika mereka menusuk diri mereka ke tanah. Aku akan mengejar mereka. Beberapa penunggang kuda bersiap untuk naik binatang buas mereka untuk mengejar gunung. Jiang Han Zong dengan keras berteriak, abaikan mereka. Mari kita terus bergegas mendaki gunung, kita tidak bisa menyianyiakan kesempatan ini yang diciptakan oleh penggunaan pegas energi surgawi. Setelah mengatakan ini, dua lampu tajam berkilauan di matanya saat dia menatap Ye Fan dengan penuh perhatian, kamu sebaiknya jujur dalam tindakan Anda, jika Anda berani mencoba berlari, saya akan memastikan bahwa Anda berubah menjadi debu. Petik 2 Pada titik ini, Li Xiaomen adalah yang tercepat dalam berlari diikuti oleh Zhou Yi, Wang Ziuen dan Lin Jia. Mereka berempat menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, Zhang Zijun dan Liu Yi juga masuk ke hutan di bawah dan menghilang. Mereka berhasil menangkap kesempatan ini, orang-orang di puncak gunung tidak bisa mengejar mereka dalam keadaan kritis dan kenam orang itu akhirnya berhasil menyingkirkan para pengculik mereka melarikan diri menuruni gunung. Penatua Ji Yun Feng dari keluarga Ji tertawa dingin, ingin hidup tidak sesederhana itu, yang instan berjalan keluar dari area terlarang, hampir semua akan segera menua dan mati, berubah menjadi debu. Petik 2 Tengkorak putih menutupi tanah di atas gunung dan jumlah tak berujung kerangka terus berjuang saat mereka berjalan menuruni gunung. Kali ini, Jiang Han Zong bertindak ketika dia menggunakan kasing di telapak tangannya, aura menakutkan dilepaskan, fluktuasi energi yang dia lepaskan sangat menakutkan, seolah-olah sejuta gunung besar menekan pada saat yang sama, membuat satu gemetar dengan rasa takut di hati mereka. Ye Fan benar-benar terpana, tingkat keberadaan ini seperti dewa yang berada di atas awan, tidak mungkin untuk diatasi dan tak terukur. Dengan cara ini, Jiang Han Zong, Ji Yun Feng dan Su Daoling bergantian bertindak, akhirnya mendekati puncak gunung keramat, hanya berjarak 200 meter. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan dapat terdengar dari belakang ketika beberapa orang mulai jatuh. Ketika mereka mendekati puncak gunung, beberapa penunggang kuda meninggal karena kehilangan semua vitalitas mereka, sekarat karena usia tua. Tidak, kami juga tidak dapat bertahan lagi. Pada saat ini, Meskipun Jiang Han Zong, Ji Yun Feng dan Su Daoling memegang artefak terlarang di tangan mereka, wajah mereka telah menua secara signifikan dan tubuh mereka bungkuk. Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan mati tanpa mencapai puncak gunung. Petik 2. Mundur, semuanya, mundur. Su Daoling berteriak agar para penunggang kuda mundur, rencana awal mereka tidak dapat dipenuhi dan orang-orang yang dibawa bersama tidak dapat membantu dengan situasi. Jiang Han Zong dengan dingin menatap Ye Fan, tangannya masih memegang kasing dengan erat saat cahaya surgawi meluas, gelombang energi seperti yang terjadi pada badan air yang besar dipancarkan karena segera membatasi Ye Fan. Setelah itu, botol giok dengan segel di atasnya dibuka dan seekor burung melesat masuk dan langsung masuk ke tubuh Ye Fan. Wayang merek, tanya Ji Yun Feng. Itu benar, aku tidak bisa memiliki ketenangan pikiran dengan orang ini, jika dia naik dan menghancurkan obat surgawi atau mengkonsumsinya untuk dirinya sendiri, bukankah aku akan menggunakan keranjang rotan untuk menimba air. Jiang Han Zong menepuk Ye Kipas saat ia memerintahkan, ayo naik. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi kedua orang itu, kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk membantunya, mengirimnya ke puncak gunung. Kita harus mendapatkan obat surgawi. Oke, Su Daoling mengangguk. Ji Yun Feng berbicara, jumlah total kita masih bisa bertindak adalah sembilan, jika kita menanggung ancaman menjadi debu, kita harus bisa maju seratus meter lagi untuk menyapu semua kerangkai yang tersisa. mengirimnya ke atas gunung. Petik 2. Ketika mereka semakin dekat ke puncak gunung, aura iblis menjadi lebih berat. Meskipun kerangka akhirnya diurus, tiga tetua dengan cepat menjadi lebih tua dan bahkan Ye Fan tidak bisa lagi sepenuhnya melarikan diri dari efek, menjadi seorang pemuda dari pemuda. Pada saat ini, beberapa ratus kata kuno dalam benak Ye Fan mulai bergetar, seperti nada keras lonceng kuning yang bergema, menghancurkan cahaya hitam yang menerobos ke dalam benaknya, benar-benar menghilangkannya, menyebabkan pupet brand tidak lagi memiliki efek pada dirinya. Ye Fan merasakan keringat dingin di seluruh tubuhnya, dia hampir lumpuh pada saat-saat terakhir. Penatua keluarga Jiang terlalu berbahaya, menyerang tanpa tanda-tanda dan dia tidak mempersiapkan pertahanan terhadapnya. Saat ini, dia berpura-pura dikendalikan ketika dia mendengarkan perintah dari tiga orang, berjalan dengan langkah besar menuju puncak gunung. Balah ini. Su Dauling melemparkan botol batu giok yang bersih ke atas, botol ini bisa berisi seluruh gunung besar, itu berisi ruang berisi diri di dalam dan Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan mata air surgawi setelah mengambil obat surgawi. Mereka masih puluhan meter dari puncak gunung dan tiga tetua sudah berhasil membersihkan semua kerangka, menghentikan kemajuan mereka karena mereka tidak lagi berani untuk terus bergerak maju. Mereka dihadapkan pada risiko meninggal karena usia tua dan saat ini sudah sangat tua. Ye Fan bisa merasakan vitalitasnya menyelinap pergi, setelah mencapai puncak gunung, rambutnya sudah putih seperti salju dan tubuhnya bungkuk dan jompo. Itu, pada saat ini, dia terpana melihat bahwa seorang wanita yang memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi di generasinya, diam-diam duduk di atas gunung suci dengan membelakanginya, pada saat ini dia baru saja berpaling ke menatapnya. Bab 108, Wanita Suci Celestial Rotating Jade Ini adalah wanita dengan mata cerah dan gigi putih, seperti bunga lotus yang memecahkan permukaan, jernih, elegan dan luar biasa. Dia berdiri di tepi tebing, jika dia mengambil setengah langkah ke depan dia akan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Gaun putihnya mengambang di angin seperti seolah-olah dia cange yang mengendarai angin, bebas dari urusan duniawi. Yevan ingin menemukan cacat pada tubuhnya tetapi tidak bisa, wanita ini sangat cantik sehingga tampak surrealis, memberikan perasaan seolah-olah mereka dalam mimpi, seperti seolah-olah langit dan bumi memiliki kecerdasan, menghilangkan vulgar udara makhluk Fana ini, dengan daging dan tulang es yang terbuat dari batu giyok, cukup dekat dengan kesempurnaan. Di antara gadis-gadis yang telah dilihatnya, berdasarkan penampilan saja hanya satu orang yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya, itu adalah wanita yang hampir sempurna yang pernah dilihatnya sebelum gundukan pemakaman Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin ada keindahan yang tiada tarannya di daerah terlarang seperti itu? Yevan sangat berhati-hati saat dia perlahan mundur. Dia memiliki tubuh surgawi purba dan tubuh fisiknya telah menua, namun, wanita di hadapannya tidak mengalami perubahan, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kutukan dari daerah terlarang, sulit untuk membayangkan latar belakang dia berasal dari mana. Untuk apa kau berdiri di sana dengan bingung? Mengapa Anda tidak cepat-cepat mengambil obat surgawi? Seruan Jiang Hansong. Tiga orang di bawah ini bisa melihat Yevan di tepi puncak tetapi tidak dapat melihat wanita yang ada di puncak. Di atas gunung, aura Iblis melonjak ketika wanita yang sepertinya telah berjalan keluar dari gambar perlahan-lahan bergerak ke arah Yevan. Anggun, lembut dan cantik saat dia berjalan santai. Tidak baik. Yevan segera merasakan tubuhnya mulai menua lebih cepat dan aura misterius menekan ke arahnya saat dia buru-buru mundur menuruni gunung. Wanita ini jelas tidak biasa, bahkan dia benar-benar menakutkan. Dia tampaknya memiliki kekuatan luar biasa dari jurang di dalam area terlarang dan Yevan merasa sulit untuk menanggungnya. Jika bukan karena lautan kemasannya yang pahit yang belum mengering, dengan ombaknya yang melonjak ke langit ketika ia berusaha mempertahankan diri dari kekuatan, jika tidak, ia pasti sudah mati karena usia tua. Dia tidak bisa menjadi penghancuran dari legendakan. Yevan merasa kaget di dalam hatinya, dia telah mendengar bahwa di dalam jurang daerah terlarang ada beberapa item yang tidak diketahui, apakah itu makhluk hidup atau sejenisnya energi tidak diketahui tetapi itu disebut sebagai desolation. Memikirkan hal ini, Yevan dengan cepat mundur menuruni gunung. Dia ingin memikat kecantikan tak tertandingi ini untuk berhadapan dengan Jiang Han Zong dan yang lainnya. Mengapa kamu mundur? Seru Jiang Han Zong? Tidak bagus. Mengapa ada wanita tambahan? Ekspresi Ji Yun Feng telah berubah, dia adalah orang pertama yang melihat wanita berpakaian putih dan segera merasakan kecepatan peningkatan vitalitasnya. Itu adalah. Su Daoling tampak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tak terbayangkan ketika ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia mundur dengan terbata-bata, wajahnya pucat pasi dan dipenuhi teror. Melihat ekspresinya, Jiang Han Zong dan Ji Yun Feng terkejut dan dengan cepat mundur bersama dengannya ketika mereka bertanya, ada apa, apa latar belakang wanita itu? Itu terlalu sulit dipercaya, ini tidak mungkin. Sudah wajah Ling pucat pasi ketika melanjutkan, aku sudah melihat gambar wanita ini sebelumnya. Petik 2. Ji Yun Feng berkata dengan suara lembut, apakah fotonya sangat luar biasa. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taranya, aku belum pernah melihat wanita yang begitu cantik sebelumnya. Petik 2. Gambar itu adalah benda kuno dari 6.000 tahun yang lalu. Jiang Han Zong dan Ji Yun Feng menghirup udara segar setelah mendengar ini, seseorang dari 6.000 tahun yang lalu. Ini terlalu mengejutkan, bahkan sekte mereka yang begitu kuat tidak memiliki orang yang pernah hidup selama itu panjang. Dia bukan orang yang hidup. Seru sudao Ling dengan wajah pucatnya. Apa? Ekspresi di wajah Ji Yun Feng dan Jiang Han Zong segera berubah seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. 6.000 tahun yang lalu, dia dikenal sebagai wanita suci nomor satu di Batlands Timur. Tanpa cacat dan sempurna, beberapa ahli tak tertandingi yang terkenal dalam sejarah kuno di Batlands Timur telah berusaha mengejarnya. Ketika sudao Ling berbicara tentang ini, Ji Yun Feng dan Jiang Han Zong secara bertahap menebak identitas wanita ini ketika mereka berseru. 6.000 tahun yang lalu, sekte abadi yang pada saat rima yang dimusnahkan. Apakah dia orang dari itu sekte? Itu benar, dia adalah wanita suci dari Celestial Rotating Jade dari 6.000 tahun yang lalu. Ketika sudao Ling mengatakan kata-kata ini, dia hampir tidak bisa mempercayai mereka sendiri, yang akan membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan karakter kuno dari masa lalu. Kembali pada hari itu, tanah suci yang telah dimusnahkan di jurang dikenal sebagai Celestial Rotating Jade, mirip dengan Twinkling Brilliance Sacred Ground yang namanya berasal dari bintang-bintang di diperutara. Kembali pada hari itu seorang tokoh besar dari Sacred Ground Twinkling Brilliance Ground kami telah membantunya menyembuhkan luka spiritual, meninggalkan warisan gambarnya dan menyimpannya di dalam perbendaharaan kami. Spring of Life Yevan belum mengering dan indranya masih tertarik memungkinkannya untuk mendengar kata-kata mereka dengan jelas saat dia merasa tertegun. Wanita sempurna ini sebenarnya adalah wanita suci pertama dalam Batlands Timur di masa lalu. Dia telah menjadi bagian dari sekte abadi yang dimusnahkan dan berasal dari sekte yang sama dengan pria tua gila. pria tua yang gila itu bodoh dan penuh semangat, dia sebelumnya memandangi tanah desolat kuno terlarang sepanjang malam. Jika dia berhasil melihat wanita suci di masa lalu dengan tubuh tanpa cacatnya, dipenuhi dengan hidup dan semangat, itu sulit membayangkan bagaimana perasaannya. Dia telah meninggal enam ribu tahun yang lalu tetapi sebenarnya muncul sekarang, hanya ada satu kemungkinan. Dia saat ini adalah Desolation Slave. Jiang Hansong angkat bicara. Di masa lalu yang jauh, ada beberapa ahli tak tertandingi yang telah berkelana ke kedalaman tanah desolat kuno terlarang, memasuki jurang tak berujung sendiri. Akhirnya mereka semua menjadi Desolation Slave. Hanya seorang ahli yang tiada taranya yang bisa menjadi budak penghancuran, meskipun dia meninggal enam ribu tahun yang lalu, dia kemungkinan sangat menakutkan. Ji Yun Feng melanjutkan dengan suara berat, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mundur? Saya bisa merasakan bahwa nyala kehidupan saya akan padam kapan saja. Petik 2 Tubuhnya melepaskan aura padat, Desolation, aku khawatir kita tidak bisa lagi melarikan diri. Seluruh tubuh sudah oling dipenuhi keringat dingin. Keindahan tak tertandingi itu seperti hantu ketika dia diam-diam melayang turun, melayang melewati Ye Fan saat dia terbang menuju ketiga tetua. Ye Fan merasa pahit, sangat mungkin dia akan mati di sini. Berpikir tentang hal itu, ketika mereka pertama kali muncul di Gunung Suci, semuanya berjalan mulus tanpa bahaya dan mereka berhasil dengan mudah mendapatkan obat surgawi. Aku mengerti sekarang, saat itu karena sembilan mayat naga dan peti mati perunggu jatuh dari langit yang mengejutkan, Desolation, di dalam jurang tak berujung, menyebabkan, Desolation Slave bersembunyi dalam ketakutan. Mari kita mempertaruhkan semuanya. Jiang Han Zong bertindak saat dia meraih kasing, lampu bersinar dari tubuhnya ketika cermin tembaga muncul dari dalam tubuhnya, sosok 8 trigram itu terukir di bagian belakang dan bagian depan itu cemerlang seperti bulan purnama, bersinar dengan cahaya yang menyelaukan dan cemerlang, aliran cahaya tebal seperti rumah segera bergegas menuju wanita suci celestial rotating jade. Seluruh puncak gunung suci mulai bergetar dan lampu seolah-olah mengalir dari sembilan langit, membuat orang merasakan tekanan yang luar biasa besar. Ye Fan merasa kaget, kekuatan Jiang Han Zong adalah seperti samudera luas yang tak berujung, sebagai seorang pembudidaya dari dunia musim semi kehidupan yang tidak bisa dia pahami atau ukur seberapa menakutkan sinar cahaya ini. Jika itu mendarat di tubuhnya, dia akan langsung berubah menjadi debu. Ini harusnya sebuah wilayah di atas pantai lain. Dia tahu bahwa selain roda dan laut, tubuh manusia bisa memiliki alam misterius lainnya. Ciii Terjadi sesuatu yang membuat semua orang merasa terpana, sinar cahaya yang bahkan membuat bintang-bintang di langit tampak redup itu benar-benar menghilang seperti gumpalan asap ketika mendarat di tubuh wanita suci, gagal melukainya sedikitpun. D-A-A-N-N-G Suara dering logam bisa terdengar saat cermin 8 trigram tembaga turun, wajah Jiang Han Zong sangat pucat ketika dia bergoyang, energi surgawi sekali lagi kering. Huah, Ji Yun Feng bertindak saat dia menggenggam batu hitam yang unik, sebuah payung meluncur keluar dari tubuhnya dan menyelubungi langit, terbang menuju wanita itu saat angin kencang, menyebabkan matahari dan bulan menjadi tanpa cahaya. Bang! Wanita itu dengan lembut menunjuk ke atas ketika payung yang menyelimuti langit langsung ditusuk, kecemerlangannya meredup saat perlahan-lahan jatuh ke tanah. Wajah Ji Yun Feng pucat pasi tanpa darah di dalamnya, tubuhnya yang jompo bungkuk saat ia tersandung ke belakang sebelum jatuh ke tanah. Brother Su, gunakan artefak terlarangmu, bukankah ada energi surgawi dari sesepuh terhormat dari Alkaid Secret Ground yang tersimpan di dalamnya? Itu bisa digunakan dua kali dan harus bisa menangkisnya. Ji Yun Feng bergegas. Sebuah daun giyok seukuran telapak tangan muncul di tangan Su Dao Ling, itu seperti batu giyok dan melintas dengan kecemerlangan yang mempesona. Banyak rasas di daun menutupinya dan ketika kedua tangannya menjepit ke bawah, sejumlah besar sinar surgawi menyelaukan ditembakan, mengisi langit dengan lampu hijau yang langsung menenggelamkan puncak seluruh gunung, menelan wanita suci Celestial Rotating Jade di dalamnya. Kekuatan yang menakutkan ini sangat luas dan tidak ada habisnya, seperti semua bintang di langit telah berubah menjadi lampu hijau dan turun, menyebabkan seluruh dunia menyala, ini berlangsung selama setengah menit sebelum lampu hijau secara bertahap surut. Tidak jauh dari situ, Ye Fan menghirup udara dingin. Wanita suci dari Celestial Rotating Jade belum bergerak satu langkah pun dan masih berdiri diam di sana, bahkan pakaian putihnya tidak berkibar dan tampak menakutkan sampai-sampai tampak seperti setan. Warna kulit ketiga tetua itu pucat ketika mereka bertukar pandang, memegangi artefak terlarang di tangan mereka saat mereka menggunakan kemampuan mereka yang paling kuat. Seluruh area segera diterangi dengan cahaya yang menyilaukan, energi spiritual yang tampaknya tak kenal takut mengamuk, benar-benar menenggelamkan wanita suci dari Celestial Rotating Jade di dalamnya. Meski begitu, setelah kemampuan mereka digunakan dan lampu memudar, wanita suci giok berputar surgawi terus berdiri di sana tanpa cacat sedikit pun padanya. Retak. Artefak terlarang Ji Yun Feng dan Su Daoling hampir hancur dan tidak bisa lagi digunakan, wajah mereka pucat dan keriput menutupi kulit. Mereka tampaknya telah berusia beberapa puluh tahun dan vitalitas mereka hampir mengering. Jiang Han Zong juga telah menua dengan parah dan Kasing di tangannya sudah memiliki sembilan patah tulang, pada saat ini ia menggertakkan giginya saat berbicara, aku hanya bisa menggunakannya sekarang. Petik 2 Kasing brokat hancur ketika sebuah pagoda kuno muncul di tangannya, itu hanya setinggi telapak tangan dan kusam tanpa kecemerlangan, tampaknya sangat biasa dan biasa-biasa saja. Namun, dalam sekejap, tekanan menakutkan segera dipancarkan yang beberapa kali lebih ganas daripada semua fluktuasi energi sebelumnya. Itu tampak seperti sepotong langit dan bumi yang berbeda daripada sebuah pagoda kecil, sepertinya itu bisa mencakup semua makhluk hidup dan dapat mengambil di pegunungan dan sungai yang sangat besar. Itu adalah. Mata kabur Su Daoling melintas dengan cahaya penasaran saat ia melanjutkan, ada desas-desus bahwa keluarga Jiang selalu berusaha untuk membuat tiruan dari harta paling berharga dari Batlands Timur, Pagoda Desolate. Mungkinkah Anda berhasil? Bagaimana kita bisa sukses? Pagoda Desolate adalah salah satu dari jenis keberadaan yang datang bersama-sama dengan dunia ini. Itu tidak dapat ditiru. Ini hanyalah produk tiruan yang lebih rendah yang berhasil kami kumpulkan bersama. Jiang Hanzong tidak melakukan gerakan apapun saat Pagoda Desolate imitasi naik ke langit saat mulai tumbuh lebih besar, menekan ke arah wanita suci dari Celestial Rotating Jade. Ini Ji Yun Feng menghirup udara dingin, jika tiruan yang gagal begitu menakutkan di dalam tanah desolat kuno terlarang ini dan benar-benar dapat diaktifkan, sangat sulit untuk membayangkan seperti apa Pagoda Desolate yang asli itu. Petik 2 Jiang Hanzong menggelengkan kepalanya, sayang sekali hanya bisa melakukan satu pukulan, semoga cukup untuk menahannya sementara, mendapatkan waktu untuk kita. Petik 2 Pagoda Desolate imitasi yang ditekan dalam sekejap mata ketika seluruh dunia tampak bergetar, tubuh pagoda itu sederhana dan tanpa hiasan namun mengeluarkan perasaan alami dari musik dao di udara, mengumpulkan bersama pengaruh yang besar dari dunia. Wanita suci itu dengan cepat mundur dan tidak lagi berani menghadapi senjata itu, namun, pagoda kuno itu seperti bayangan ketika diikuti dan dengan cepat menyegelnya di dalam. Kabum! Sebuah suara keras mengguncang gunung suci ketika pagoda desolate imitasi dengan cepat menyusut, akhirnya menjadi seukuran telapak tangan. Bagus! Seru sudah oling sambil melanjutkan, pagoda desolate memang mengesankan, bahkan tiruan yang gagal bisa sangat menakutkan dan menakjubkan, dalam area terlarang itu benar-benar dapat secara mandiri mencari musuh tanpa terhalang di sedikitpun. Yevan gemetar di dalam hatinya, latar belakang keluarga aristokrat kuno terlalu dalam, mereka bahkan berhasil menghasilkan imitasi pagoda desolate, menjebak wanita suci menakutkan dari giok berputar surgawi yang telah menjadi budak penghancuran di dalam, ini sangat menakjubkan. Cepat, kita harus bergegas dan meninggalkan daerah ini. Pagoda desolate hanya dapat digunakan sekali dan hanya bisa disegel sesaat, itu akan hancur tidak lama kemudian. Jiang Han Zong buru-buru berteriak. Memang, produk gagal. Ji Yun Feng merasa keringat dingin menetes di alisnya. Untuk apa kau berdiri di sana dengan bingung. Cepat dan pilih obat surgawi kemudian temui kami di bawah gunung. Su Daoling bergegas menuju Ye Fan saat dia memerintahkan. Kakekmu, apakah kamu benar-benar yakin telah mengendalikanku? Kamu. Wajah ketiga tetua berubah, mereka tidak berharap bahwa tanda wayang benar-benar akan gagal berlaku. Boom. Pada saat ini, pagoda desolate imitasi-imitasi hancur ketika wanita suci dari jadir rotating surgawi yang tidak lagi disegel muncul. Ini sudah berakhir. Jiang Han Zong tertawa getir. Hampir seketika, tubuh fisiknya layu dan dengan cepat menjadi debu, Ji Yun Feng dan Su Daoling juga mengikuti dengan cepat, berubah menjadi abu seolah-olah mereka telah mengalami puluhan ribu tahun. Pada saat yang sama, di kaki gunung suci, para penunggang kuda jompo serta binatang buas yang lemah semuanya layu saat mereka menjadi kerangka putih. Pikiran Ye Fan bergetar ketika tubuh fisiknya dengan cepat bertambah tua, ombak melonjak ke langit dalam lautan kemasannya yang pahit saat mata air surgawinya berdeguk maju, tanpa henti memancarkan esensi ki kehidupan, mencegahnya untuk segera mati. Tanah terlarang kuno terlarang sebenarnya akan menjadi tanah pemakamanku. Ye Fan merasa sangat lemah saat dia dengan cepat bergegas ke puncak gunung suci, hanya obat surgawi atau mata air surgawi yang bisa menyelamatkannya. Dia baru saja bergegas ke puncak gunung ketika dia melihat wanita suci menghalangi jalannya, pakaian putihnya berkibar dan matanya kosong namun tampaknya dipenuhi dengan kewaspadaan dan kecerdasan, seolah-olah dia masih hidup. Tanah desolate kuno terlarang sebenarnya sangat menakutkan, waktu sebelumnya kita benar-benar beruntung bisa keluar hidup-hidup. Ye Fan ingin mengirimkan kualinya tetapi tidak memiliki energi surgawi yang cukup untuk melakukannya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya ketika dia berhasil memaksa buku emas keluar, cahaya kemasan menyala ketika memotong ke arah wanita suci. Berbahaya. Wanita suci dengan mudah mengangkat jari yang segera menyebabkan buku emas jatuh ke tanah. Dia sangat tertarik dengan halaman emas dan segera membawanya ke tangannya. Setelah itu, wanita suci muncul di hadapan Ye Fan tanpa suara karena aura dingin bisa dirasakan, tangan giyoknya yang halus terulur ke arah Ye Fan saat dia memeriksa lautan kepahitannya. Kamu, Ye Fan mundur tetapi tidak bisa menghindarinya, mereka yang berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok, halus dan sempurna tanpa tangan cacat memasuki tubuhnya dalam sekejap. Ye Fan mulai menua dengan cepat dan dalam sekejap mata hanya kulit yang menutupi tulang, dia hampir menjadi kerangka belaka. Namun, pada saat ini, wanita suci tiba-tiba menjerit dengan sedih ketika auricalsite di dalam lautan kepahitan Ye Fan bergetar lembut, dia langsung dikirim terbang seolah-olah dia tersambar petir, buku emas jatuh ke tanah saat dia dikirim terbang ke jurang. Bahkan pagoda desolate imitasi tidak dapat menyegelmu, bagaimanapun, auricalsiteku sebenarnya berada pada level yang sama dengan pagoda desolate, kamu benar-benar ingin menyentuhnya. Ye Fan tiba-tiba tertawa, vitalitasnya hampir mengering, tubuh fisiknya layu dan luka-lukanya tidak memiliki darah yang mengalir keluar dari mereka, dia pasti akan segera mati. Namun, dia terus berjuang ketika dia bergoyang dan menghindar ke depan. Dalam kebingungannya, dia bisa mencium aroma wangi yang menembus jauh ke dalam hati, beberapa pohon kecil yang unik tumbuh di depan dan dia bisa melihat pegas bergemeri cik maju. Setelah itu, dia jatuh dengan Plong ke musim semi. Bab 109, Pengobatan Surgawi. Di bagian terdalam dari area terlarang, sembilan gunung suci disatukan bersama, membentuk jurang yang sangat besar di tengah, gelap gulita dan tidak mungkin melihat ujungnya. Pada saat ini, di atas gunung suci yang megah dan mengesankan dengan fondasi yang mengjulang, gunung suci ini sangat sunyi. Gunung itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang berlimpah, hanya hijau dan subur. Di jantung puncak gunung datar adalah mata air selebar 2 meter, berdegup dan berbusa dengan kecemerlangan berkilau, seolah-olah itu terbuat dari cairan surgawi. Di dalam pegas yang sangat kecil ini adalah seseorang yang tampak seperti mayat yang mengering, dagingnya menjadi kurus dan kulit di tubuhnya berwarna abu-abu tanpa warna, kering sampai pecah dan menempel kuat pada tulang. Aku tidak mati. Setelah jatuh ke mata air, Yevan segera datang ke akal sehatnya, mata air itu memiliki esensi ki kehidupan yang padat yang mencegah tubuh fisiknya dari penuaan lebih lanjut. Vitalitas Yevan serta enam visranya sudah layu, seolah-olah dagingnya sudah mengalami beberapa ratus tahun layu. Pada saat ini ketika dia basah kuyup di musim semi, tubuhnya dengan cepat menyerap esensi ki kehidupan, seperti padang pasir yang menerima embun hujan yang manis. Yevan terus berbaring di musim semi dan dia bisa merasakan tenggorokannya kering, bibirnya hanya memiliki lapisan tipis kulit yang menutupi itu dan dia berjuang sebelum akhirnya mengambil seteguk besar air. Mata air itu sangat manis dan memiliki aroma yang luar biasa segera membasahi bibir dan tenggorokan Yevan yang kering, seperti nektar berhiaskan berlian yang meninggalkan satu dengan kenangan yang tersisa, energi mulai berangsur-angsur mengalir dalam tubuhnya. Yevan mulai menelan tegukan besar dari mata air ketika vitalitas yang mengering mulai perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dagingnya mulai perlahan pulih ketika organ dan visra yang layu perlahan-lahan dipelihara oleh esensi ki kehidupan. Dia tahu bahwa dia akhirnya melarikan diri dari bahaya dan berhasil bertahan hidup. Dalam musim semi-surgawi, kekuatan setan dari tanah desolate kuno terlarang tidak lagi bisa menyebabkannya bertambah tua. Setengah menit berlalu dan dia sudah minum begitu banyak mata air sehingga dia tidak bisa menerima setetes lagi. Yevan terus berbaring di dalam pegas tanpa bergerak satu langkah saat dia menatap langit biru yang cerah. Menghela nafas panjang ketika dia merenungkan tentang hidup setelah bencana, kekuatan hidupnya berangsur-angsur pulih, membuatnya merasa beban besar terangkat dari benaknya. Dia berbaring selama satu jam penuh ketika dia merasakan kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat sebelum akhirnya menggerakkan lengan kurus, dagingnya yang layu telah membengkak sedikit ketika vitalitasnya terus pulih, detak jantungnya juga secara bertahap bertambah kuat. Hanya pada saat inilah indera kelima perlahan pulih, tubuhnya sangat nyaman saat ia berendam di dalam mata air, sejumlah besar esensi kiesensi terus mengalir ke pori-pori di seluruh tubuhnya. Senang bisa hidup. Ekspresi kepuasan wajah Yevan, belum lama ini nyala hidupnya hampir padam dan dia saat ini merasa bahwa bisa hidup adalah berkat terbesar dari surga. Seseorang tidak akan pernah puas dalam masa-masa yang mudah dan nyaman, hanya ketika mereka berada dalam kesulitan dan kesedihan yang dipahami secara saksama maka mereka dapat merasa bahwa hidup semata-mata adalah jenis keberuntungan. Yevan berbaring di sana saat dia menatap langit, senyum puas menutupi wajahnya saat dia perlahan memulihkan kekuatan hidupnya. Daging dan organ dalamnya terus dipelihara, nadinya terus bertambah kuat saat kulitnya perlahan menjadi lebih halus dan bercahaya. Yevan akhirnya merasakan kekuatan yang kokoh di dalam tubuhnya, tidak lagi lelah dan lesu saat dia perlahan-lahan duduk. Pada saat ini, kelima inderanya telah pulih sepenuhnya dan dia bisa merasakan aroma padat di udara yang membuat kisah seorang cerah dan jelas saat aroma menyapu wajahnya. Di sekeliling mata air kecil itu ada sebelas pohon kecil yang tingginya kira-kira setengah meter, bersinar dengan cahaya hijau seolah-olah mereka diukir dari batu giok berkilau dan tembus cahaya hijau gelap yang menghijau. Mereka seperti pohon pinus dengan daun seperti jarum yang tampaknya diukir dari batu giok hijau seolah-olah bagian-bagian penting digiling dan dipoles sambil berkedip cemerlang. Yevan bukan lagi manusia biasa di masa lalu, setelah sukses berkultivasi, indera spiritualnya sangat sensitif dan secara alami bisa melihat dan merasakan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat ia rasakan. Meskipun sebelas pohon sangat pendek, ada cabang-cabang ditutupi dengan kulit pohon tua, kuat dan kuat, meliuk ke segala arah seperti naga sungai. Mereka tampaknya telah tumbuh selama beberapa puluh ribu tahun dan telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, memberikan seseorang perasaan keunikan dan keunikan, tidak lagi sekadar tumbuhan tetapi seolah-olah mereka adalah fosil hidup. Di atas setiap pohon kecil adalah buah emas yang memukau, sebesar lengkeng, berkilau dan tembus pandang seolah-olah itu ditempa dari emas, sungguh luar biasa. Pohon-pohon batu giok hijau yang seperti batu giok telah menghasilkan buah kemasan dan mereka saling melengkapi, sangat menyelaukan ketika aroma meresap di udara, membuat seseorang merasa mabuk dalam kecemerlangannya. Semua upaya untuk memasuki Foroliden Ancient Desolate Lane itu tepat untuk obat-obatan surgawi ini, Yevan sangat gelisah ketika dia menatap sebelas buah yang ditumbuhi sebelas pohon kecil, merasa bahwa segala sesuatu sepadan. The Secret Grounds dan keluarga aristokrat kuno telah merencanakan untuk waktu yang lama sebelum mengirim para ahli dua kali, menggunakan semua upaya mereka dan menempa artefak terlarang, bahkan sejauh menggunakan imitasi sepolate pagoda imitasi tetapi hanya mengakibatkan pemusnahan penuh mereka, semua ahli tertinggi telah jatuh dan beberapa negara adik kuasa tidak memperoleh apa-apa. Pada saat ini, Yevan sebenarnya duduk di dalam musim semi-surgawi dan obat-obatan surgawi semua sebelum dia, mudah diperoleh, bagaimana mungkin dia tidak gelisah dan puas. Bang! Yevan berjalan di dalam musim semi dan mengambil dua langkah sebelum mencapai pantai, memetik buah emas saat aroma buah yang lebat menyerangnya dan masuk ke organ dan jeroan, segera membuatnya sangat nyaman sejauh jiwanya seperti bisa mengapung di luar tubuhnya. Ini memang obat surgawi, siapa yang tahu mengapa itu hanya bisa tumbuh di atas jurang daerah terlarang. Yevan meletakkan buah emas ke dalam mulutnya saat dia mengunyah dengan lembut, rasa manis dan aroma berlimpah menembus mulutnya, menjadi nyata dan teraba, menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya segera rileks dan mengembang, seluruh tubuhnya santai seolah-olah itu terbenam dalam badai musim semi. Buah emas yang sebesar lengkeng itu hampir tidak seteguk dan dalam sekali gigitan itu telah menjadi nektar berhiaskan berlian yang mengalir ke tenggorokannya. Yevan merasa seolah-olah dia tiba-tiba melayang ke langit, dia merasa seolah-olah dia sudah meninggalkan tanah dan mengambang seperti makhluk abadi. Saat ini, Yevan sudah menjadi seorang kultifator dan dia pasti tidak akan memperlakukan buah seperti makanan biasa lainnya ketika dia masih hidup. Dengan cepat duduk sambil bersandar pada pohon kecil, ia mulai mengedarkan seni mistis yang direkam dalam kitab Suci Dao. Namun, dia terlalu lemah dan tubuh fisiknya dalam kondisi membusuk, dia hampir mati karena usia tua dan meskipun dia telah pulih banyak kekuatan karena musim semi-surgawi, rambutnya masih putih seperti salju dan kerutan masih menutupi tubuhnya. Tubuh layu. Energi emas yang unik memasuki tubuhnya dan tidak mengalir ke lautan kepahitan atau pegas surgawi, tetapi merembes ke seluruh tubuhnya, memelihara tubuh jompo dan membiarkan daging berangsur-angsur bersinar dengan kilau. Setelah mengedarkan seni mistis yang direkam dalam Dao Skripcer, hanya kecepatan yang diserap obat surgawi meningkat. Dalam waktu hampir setengah menit, daging Yevan telah membengkak dan tidak lagi layu, semakin cerah karena rambut putih salju juga menjadi hitam. Mengulurkan tangannya, Yevan meraih buah emas kedua saat ia meletakkannya di dalam mulutnya dan mengunyah. Nektar manis dari buah itu menjadi energi emas yang dengan cepat mengalir ke berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan kulitnya bercahaya dengan emas. Kecemerlangan dan titik-titik kemegahan surgawi dilepaskan. Setengah menit kemudian, Yevan merasa segar dan dagingnya dipenuhi energi, sekali lagi diisi dengan energi kehidupan yang kuat dan kulitnya melenting. Setelah dua buah surgawi, ia telah mengalami kemunduran total dan sekarang menjadi pria parubaya berusia tiga puluhan, esensi ki di dalam tubuhnya melimpah. Yevan berdiri dan setiap langkahnya dipenuhi dengan semangat, tidak ada lagi perasaan membusuk karena dia dengan cepat mendapatkan kembali masa mudanya. Pada saat ini, dia sepertinya mengingat sesuatu ketika ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, bergegas menuju area tertentu. Seratus meter jauhnya, sebuah buku emas berkelap-kelip dengan kecemerlangan saat terbaring diam-diam di dalam rumput liar. Itu tidak jatuh dengan wanita suci ke dalam jurang tak berujung dan Yevan buru-buru mengambilnya sebelum menempatkannya kembali di lautan kepahitannya. Beruntung. Mengambil kitab suci dao, Yevan dengan cepat menuju ke belakang saat dia dengan hati-hati mengukur lingkungannya. Gunung suci itu sunyi dan tidak ada kerangka muncul, tampaknya sangat damai. Melihat kekejauhan, dia bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika jumlah kerangka putih terus naik dari kedalaman jurang tak berujung ke pegunungan suci lainnya. Bagaimana bisa seperti ini? Ini adalah satu-satunya area tanpa apa-apa. Benar-benar sunyi. Pikiran Yevan berputar ketika dia segera memikirkan Auri Chalcite. Itu benar-benar membuat wanita suci itu terbang dan dia belum muncul lagi. Mungkinkah Auri Chalcite itu benar-benar memiliki kekuatan yang hebat? Dia kaget dan bingung, tidak yakin apakah ini masalahnya. Pagoda desolate bisa menyegel makhluk abadi dan Auri Chalcite juga merupakan harta yang berharga. Itu juga harus memiliki kekuatan yang menakutkan. Auri Chalcite itu tidak bergerak karena diletakkan di mata-mata air di dalam lautan kepahitan. Itu seperti batu yang tidak bisa diguncang. Dia tidak punya cara untuk mengendalikannya dan tidak bisa menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya. Belum lama ini, wanita suci dari Giyok berputar surgawi itu memeriksa lautan kepahitannya dan melakukan kontak dengan Auri Chalcite, menyebabkannya terluka parah. Aurora misterius tidak bisa diramba atau dikendalikan, meninggalkan Yevan dengan perasaan harapan dan ketidakberdayaan. Itu adalah ekspresi Yevan menjadi kaku ketika dia melihat seseorang yang berdaging dan berdarah muncul di gunung suci di sebelahnya. Jaraknya sangat jauh dan dia tidak bisa melihat orang itu dengan jelas tetapi itu jelas bukan kerangka. Di atas puncak gunung itu adalah pedang logam besar yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu ditikam langsung ke gunung dan orang itu diam-diam berdiri di pedang saat jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Budak kehancuran. Yevan segera membuat keputusan seperti itu, tubuh fisik yang nyata tidak bisa hidup lama di daerah ini dan ini pasti eksistensi seperti wanita suci dari giyok berputar surgawi. Ada lagi, ketika Yevan dengan hati-hati memeriksa, dia menyadari bahwa ada juga sosok di gunung suci lain, dia juga dari daging dan darah dan berdiri di puncak gunung, lonceng perak yang sebesar rumah itu bercahaya dengan kecemerlangan saat melayang diam-diam di atasnya. Ekspresi Yevan menjadi husuk ketika dia melihat orang ketiga berdiri di puncak gunung suci lainnya, kerangka menghindarinya saat mereka naik dan di atas kepalanya adalah sebuah pagoda kuno yang memiliki sembilan tingkat, 10 meter ganjil mengeluarkan tekanan sebagai meskipun itu bisa menyegel sepotong dunia. Nomor 4 Pada saat ini, Yevan melihat budak kehancuran keempat, orang itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika pakaian ungu berkibar, di atas kepalanya adalah tanda persegi besar yang tampak diisi dengan kekunuan, melepaskan sebuah besar aura. Apa yang terjadi? Yevan sangat terkejut dan bisa melihat bahwa setiap gunung suci memiliki sosok di atasnya. Lonceng, pagoda, dan tanda adalah yang paling sulit dipalsukan dan orang-orang yang dapat menggunakannya sebagai senjata jelas bukan karakter biasa. Orang-orang yang berhasil berkultivasi sampai akhir bersama mereka pasti akan memiliki kesuksesan yang tak terbayangkan. Ada desas-desus bahwa hanya para ahli yang tak tertandingi yang bisa menjadi budak penghancuran. Orang-orang yang memiliki semua barang ini sebagai senjata pastilah orang-orang yang sangat menakutkan pada zaman mereka. Mereka bahkan dapat ditemukan dalam catatan kuno. Petik 2 Yevan dengan cepat kembali ke sisi mata air, dia ingin memulihkan vitalitasnya dan segera memetik dua buah emas saat energi emas mengalir ke tubuhnya, menyehatkan organ dan tulangnya. Tubuhnya melepaskan kemegahan yang cerah dan mempesona, energi emas dapat terlihat menyelubungi tubuhnya yang membuat tubuhnya cerah dan tembus pandang seolah-olah itu diukir dari batu giok surgawi, esensi kehidupan yang kuat terus dilepaskan sebagai tubuh fisiknya sepenuhnya. Uli, berkedip dengan kecemerlangan. Pada saat ini, Yevan sekali lagi menjadi pemuda di bawah 20. Dia bisa merasakan kekuatan energi surgawi dan esensi hidup ki bergolak seperti gelombang, begelombang dan bengkak. Organ-organ dan viseranya melepaskan cahaya surgawi, sempurna tanpa cacat dan tulang-tulangnya menyilaukan dengan cahaya yang menyilaukan. Sedangkan untuk kulitnya, saat ini bersinar dengan kecerahan yang menyilaukan, itu tidak lagi tampak seperti tubuh fisik normal melainkan dewa yang disembak oleh manusia. Bab 110, karakter kuno yang tak berharga. Setelah mengkonsumsi empat buah emas, Yevan telah kembali ke keadaan optimalnya, tubuh fisiknya sempurna dan bebas dari kotoran, seolah-olah itu adalah senjata surgawi yang berkilau dan tembus cahaya. Dengan gelombang tangannya energi surgawi akan melonjak dan dia dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya telah diperkuat secara signifikan. Di dalam jurang tak berujung, kekuatan desolation memang menakutkan, bahkan sacred grounds dan keluarga aristokrat kuno tidak berdaya melawannya. Di dunia ini hanya buah surgawi yang mampu menyebarkan efeknya, tidak mengherankan bahwa namanya telah bergema di seluruh Batlands Timur sejak zaman kuno, itu benar-benar merupakan obat surgawi. Petik 2 Sebelum memasuki Foroliden Ancient Desolate Land, disintegrasi kerangka telah menyebabkan 10 ahli aneh mati satu demi satu. Orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan desolation. Adapun Yevan, dia telah menderita dari serangan yang lebih menakutkan dari budak desolation, tubuhnya telah terkontaminasi dengan jumlah yang lebih besar dari aura desolation dan jika dia tidak memiliki tubuh surgawi purba-purba bersama dengan konsumsi sebelumnya dari sebuah obat surgawi, dia pasti akan mati. Tempat tinggal serangga beracun kemungkinan memiliki ramuan spiritual yang dapat menyembuhkan racun, kata-kata ini benar-benar memiliki logikanya. Petik 2 Daerah terlarang ini sangat misterius dan iblis namun mampu melahirkan sembilan jenis obat surgawi, ini menyebabkan orang menghela napas kagum. Aku sudah sepenuhnya memulihkan masa mudaku, sekarang aku harus fokus pada peningkatan kekuatanku. Yevan sangat gelisah, dia membutuhkan obat surgawi yang kuat untuk membantunya melakukan terobosan. Namun, ketika dia melihat bayangannya di dalam musim semi, dia tiba-tiba merasa terkejut. Dia tampaknya telah menjadi lebih kecil, menjadi seorang pemuda berusia sekitar 13 tahun, wajah yang halus dan cantik membawa perasaan naif dan kelembutan. Yevan menghela nafas tanpa daya, sialan, jika aku mengkonsumsi buah surgawi emas lain, bukankah aku akan menjadi bayi yang muda dan lembut. Memikirkan hasil yang mengerikan ini, merinding berdiri. Jika dia menjadi bayi di atas jurang tak berujung, itu pasti akan menjadi masalah tawa yang besar. Kakekmu. Petik 2. Yevan merenungkan untuk jangka waktu yang lama tetapi tidak bisa memikirkan solusi apapun ketika dia merasakan migren. Ada sebelas pohon kecil di sekitar musim semi dan pada saat ini tujuh buah surgawi emas tetap berkilau dan tembus cahaya, berkilau dengan kecemerlangan ketika aroma menyerbu indera, membuat seseorang merasa mabuk. Itu benar. Tiba-tiba, dia mengingat apa yang dicatat dalam kitab Suci Dao, ada beberapa kata yang dengan ringan menyebutkan teknik kuno, menggunakan artefak untuk menekan tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian. Menggunakan kuali saya untuk menekan tubuh saya kemudian menelan buah surgawi, yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah. Namun, dia tidak berani mengambil risiko di sini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ini akan menjadi tanah pemakamannya. Yevan mengambil beberapa kotak diok dari dadanya ketika dia dengan hati-hati mengambil buah surgawi emas dan menempatkannya di dalam. Dia merasa seolah-olah dia membawa tujuh kamar harta bersamanya saat dia dengan hati-hati menyimpannya, ini adalah obat surgawi yang akan membantunya dalam mengolah tubuh surgawi purba-purba, dia tidak mampu melakukan kesalahan. Akhirnya mendapatkannya, dia menghela nafas lega. Setelah perjuangan hidup dan mati, dia akhirnya berhasil. Memikirkan bagaimana orang-orang dari keluarga Jiang, keluarga Ji dan Tanah Suci Al-Kait Binasa, bahkan para kultifator yang telah mencapai Rana Ot-Hershor, dia merasa bahwa mendapatkan obat surgawi itu terlalu sulit dan membuat perasaan pencapaian meningkat dalam dirinya. Yevan berdiri ketika dia menatap tujuh gunung suci lainnya dan bergumam, masih ada tujuh jenis obat surgawi lainnya. Dia benar-benar ingin mendapatkan mereka semua, dengan cara itu dia tidak akan lagi takut akan penghalang karena tubuhnya yang unik, dia kemungkinan besar akan bisa naik ke puncak. Namun, ini sepertinya tugas yang sulit untuk dicapai. Setiap gunung suci dijaga oleh budak penghancuran dan mereka benar-benar memiliki tubuh fisik, masing-masing dari mereka adalah keberadaan pada tingkat wanita suci dari Celestial Rotating Jade, sangat menakutkan. Yevan tidak merasa bahwa Aurichal Site akan secara otomatis melindunginya, urusan kebetulan seperti itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya dan jika Desolation Slave benar-benar menindaknya, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa obat-obatan suci lainnya. Yevan bergumam. Setiap gunung suci memiliki jenis obat surgawi dan ini membuatnya merasa bingung. Apakah mereka ditanam oleh laki-laki? Jelas bahwa pohon-pohon kecil itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir dan di masa lalu yang jauh itu, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana itu terjadi. Yevan merasa bahwa daerah terlarang ini seperti tanah murni di masa lalu, jika tidak, bagaimana mungkin ada mata air surgawi dan pohon surgawi, seharusnya ada beberapa keadaan menakutkan yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah terlarang. Setelah itu, dia mengingat kata-kata pria tua yang gila itu, orang tua yang gila itu menyebutkan sebelumnya bahwa itu telah datang lagi, apa sebenarnya yang dia maksudkan. Yevan menatap gunung suci di kejauhan, kerangka yang berkumpul di sana adalah yang paling banyak, jauh lebih banyak daripada puncak gunung lainnya dan lebih banyak kerangka yang terus mendaki dari dalam jurang, membentuk gunung kecil tulang. Peti mati perunggu besar telah ditenggelamkan oleh kerangka, apa yang terjadi, bagaimana peti mati kuno membuatnya kembali di atas gunung suci. Mungkinkah ini yang dilakukan oleh Desolation Slav? Apakah mereka takut dan tidak ingin itu tetap di jurang? Hati Yevan dipenuhi dengan pertanyaan. Seseorang tidak boleh tinggal lama di daerah terlarang dan dia tidak ingin merenungkan lebih lanjut ketika dia mengambil botol giyok murni, itu hanya seukuran telapak tangan, putih bersih seolah-olah itu diukir dari giyok putih lemak domba. Ini adalah harta dari Alkaid Secret Ground yang telah diberikan Sudau Ling untuk mendapatkan air mata air surgawi, ada ruang alami yang terbungkus di dalamnya yang dapat memuat seluruh gunung. Pada saat ini botol giyok murni telah meredup secara signifikan saat cahaya surgawi surut. Prasasti Dao yang diukir di atasnya sangat buram dan sepertinya mereka akan lenyap tanpa jejak. Mungkinkah harta berharga ini dihancurkan oleh kekuatan iblis dari tanah sunyi kuno terlarang? Yevan membawa botol batu giyok murni sebelum musim semi saat dia mulai mengisinya dengan air mata surgawi. Guyuran Guyuran Botol giyok putih tanpa noda tidak mengisi dengan cepat, Yevan memperkirakan bahwa dia sudah mengisinya dengan air seharga 7 hingga 8 jin dan ini membuatnya gembira, meskipun itu tidak seberharga obat surgawi, air ini masih bahwa musim semi surgawi. Kakekmu, bukankah dia menyebutkan bahwa itu bisa mengandung gunung, mengapa tiba-tiba penuh? Dia menyerap 10 jin aneh air tetapi botol giyok murni sudah penuh. Saya hanya bisa mendapatkan begitu banyak mata air suci, tidak ada cara untuk melanjutkan. Yevan berdiri ketika dia datang sebelum datang di depan 11 pohon kecil, memetik daun seperti jarum saat dia meletakkannya di mulutnya untuk mengunyah, merasakan energi spiritual yang kuat. Jika itu adalah individu yang rakus, dia pasti akan mencabut pohon surgawi ini dan pergi. Yevan tidak ingin sembarangan memboroskan sumber daya alam, pohon surgawi ini hanya bisa tumbuh dengan mengandalkan mata air surgawi dan dia tidak ingin membuatnya punah, siapa yang tahu jika dia akan kembali untuk memetik obat surgawi lagi di masa depan. Dia hanya mematahkan beberapa cabang ramping, menempatkannya di dalam botol giyok murni sebelum mengambil langkah besar menuruni gunung. Tidak jauh dari puncaknya, Yevan melihat cermin tembaga. Ini adalah senjata penatua Jiang Han Zong dan pada saat ini tumpul tanpa kilau karena terletak di dalam reruntuhan. Artefak yang ditempa oleh seorang kultifator yang telah mencapai Rana Othar Shore benar-benar luar biasa. Belum lama ini, dia secara pribadi menyaksikan kekuatan menakutkan dari cermin tembaga. Itu dapat menyebabkan matahari dan bulan tampak kusam dan dunia menjadi tidak berwarna, memancarkan cahaya yang menyelaukan dan gemetaran dengan energi surgawi yang sangat besar. Yevan mengambil cermin tembaga 8 terigram dan berbicara, ini identik dengan botol Giok Murni. Cahaya surgawi telah surut dan prasasti dao telah menghilang, siapa yang tahu apakah itu akan pulih setelah meninggalkan tanah desolate kuno terlarang. Tidak jauh dari situ ada payung, senjata penatua Ji Yun Feng. Setelah ditusuk dengan jari dari wanita suci Giok berputar surgawi, itu saat ini rusak tetapi Yevan masih menyimpannya. Setelah mencari sebentar, dia tidak membuat penemuan lain saat dia dengan cepat berlari menuruni gunung tanpa berhenti, dia tidak berharap untuk pemuda yang telah dengan susah payah pulih untuk sekali lagi menghilang. Aku tidak bisa kembali dengan jalan aslinya. Petik 2 Ada kereta surgawi mengikuti setiap keluarga yang datang ke daerah terlarang, orang yang duduk di dalam membuat Jiang Han Zong dan yang lainnya sangat hormat, menjelaskan bahwa ada kehadiran yang tangguh di dalam. Yevan memilih arah dan tidak tinggal lagi saat dia buru-buru pindah, kebatasnya. Jika para petinggi itu rela mengeluarkan energi dalam jumlah besar, mereka akan dapat menggunakan penglihatan selestial mereka untuk menembus ratusan li, peti mati perunggu kuno ditemukan oleh mereka dengan cara ini. Saya harus pergi secepat mungkin untuk mencegah mereka menemukan saya. Jika mereka merasa cemas dan menggunakan kemampuan itu, aku tidak akan memiliki cara untuk hidup dalam Batlands Timur lagi. Petik 2 Tidak lama kemudian, Yevan akhirnya bergegas keluar dari area terlarang. Dia tidak ragu-ragu ketika dia mulai dengan cepat minum air mata surgawi, dia takut bahwa dia akan menderita perubahan yang menakutkan dari meninggalkan tanah desolate kuno terlarang seperti yang disebutkan oleh Jiang Hansong. Jelas bahwa dia terlalu berhati-hati, dia sudah menjadi seorang kultifator dari dunia kehidupan musim semi dan bahkan telah menghonsumsi obat surgawi di atas gunung suci, dia sudah mengalami perubahan dan pada saat ini tidak ada perubahan lain terjadi padanya. Aku ingin tahu bagaimana Liu Yi Yi, Zhang Zijun dan yang lainnya bernasib. Petik 2 Yevan bergegas ke kedalaman pegunungan dan dengan cepat meninggalkan daerah terlarang jauh di belakang, dia tahu bahwa di hari-hari berikutnya akan ada gelombang keributan, para ahli keluarga Jiang, keluarga Ji dan Tanah Suci Al-Kait semuanya telah dimusnahkan dan begitu berita ini menyebar, pasti akan terjadi keributan besar. Aku hanya bisa bersembunyi sementara, setelah satu tahun atau lebih ketika semuanya mati sebelum menunjukkan wajahku lagi. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun dan memutuskan untuk membangun sebuah gua yang tinggal di dalam tanah primitif ini, bersembunyi di sini sambil meningkatkan tingkat budidayanya tanpa ada yang memperhatikan. Akhirnya, Yevan memilih gunung batu dan mendirikan sebuah gua yang tinggal di dalamnya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata sebulan sudah berlalu. Yevan telah berusaha menggunakan kuali menekan tubuhnya untuk mencapai keabadian seperti yang tertulis dalam kitab Suci Dao, namun, ada terlalu sedikit yang disebutkan di dalamnya dan dia hampir bunuh diri selama penindasan. Nenek moyang yang terkutuk, dia menghabiskan satu bulan berjuang sebelum akhirnya melarikan diri dari penindasan dan menjaga kuali. Ekspresinya sangat pucat ketika dia buru-buru mengambil botol giok murni dan mulai mengambil tegukan besar mata air surgawi untuk pulih. Dia terus bereksperimen selama dua bulan sebelum akhirnya menemukan jalan. Kuali itu sederhana dan tanpa hiasan namun alami karena perlahan-lahan menjadi setinggi lima meter di dalam gua yang tinggal. Setelah itu, Yevan menempatkan dirinya di dalamnya ketika ia menjadi tertekan. Yevan mengikuti seni mistis yang direkam dalam Dao Scripture, ada sembilan karakter kuno yang unik terukir di dalam kuali dan ketika mereka diatur dengan sempurna, mereka tampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat mengubah langit, segera menyebabkan bagian dalam kuali menjadi menjadi kacau dan berkabut, seolah-olah itu telah diangkut ke awal dunia. Sembilan karakter kuno ini, pada saat ini, seberkas cahaya tampak melintas di benak Yevan saat ia tampaknya memikirkan kemungkinan. Ketika pertama kali mempelajari kitab suci Dao, dia merasa bahwa sembilan karakter kuno ini sangat istimewa. Mereka ditunjukkan dengan simbol-simbol dalam kitab suci Dao tetapi makna tepatnya mereka tidak ditunjukkan dan dia secara alami tidak bisa memahaminya. Namun, ada beberapa kalimat yang menyebutkan teknik kuno yang sederhana, mengukir kesembilan karakter kuno ini dalam artefak seseorang akan memberikan energi untuk menekan tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian. Saya mengerti. Yevan sangat gelisah, kesembilan karakter kuno ini membuatnya berpikir tentang kitab suci kuno yang ia peroleh dalam peti mati perunggu kuno. Sembilan karakter kuno ini sangat mirip dengan ratusan karakter kuno itu, mereka tampaknya seperti dengan gaya kaligrafi yang sama. Sembilan karakter kuno ini sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa, sehingga tulisan suci kuno yang misterius terbentuk dari semua karakter kuno itu. Jika kita tidak berbicara tentang nilai sebenarnya dari konten, hanya beberapa ratus karakter kuno dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Pada saat ini, kesembilan karakter kuno itu terukir di dalam kuali, kacau dan berkabut, waktu seakan berhenti ketika musik dao bergema, seolah-olah seseorang telah mencapai keabadian. Terima kasih telah menonton!